Tales of Herding God Season 8 Bab 71 Kitab Suci Iblis Surgawi Asal Qin Fei Yue menenangkan dirinya sendiri dan memberitahu Yang Mulia Hei, pengajar kerajaan tidak tertarik pada Kitab Suci Setan Pendidikan Agung. Dengan mata murung, Yang Mulia Hei terkekeh, jika Imperial Preceptor tidak tertarik, saya ingin tahu apakah Jendral Qin tertarik. Hati Qin Fei Yue bergetar. Dia tahu tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bisa menghilangkan kewaspadaan yang dimiliki setan jahat ini kepadanya. Seorang penatua di bawah Qin Fei Yue mengangkat alis putihnya dan berkata, saya sudah tua dan tidak punya banyak hari lagi untuk hidup, oleh karena itu saya ingin melihat-lihat Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar yang dikabarkan mampu mengubah menjadi dewa dan menjadi iblis. Bisakah saya mendapatkan izin dari Chult Mistres dan Yang Mulia Hei? Itu bukan masalah. Nyonya Kultus memandang sekeliling dengan matanya yang indah dan tersenyum, siapa lagi yang ingin melihat-lihat Kitab Suci Setan Pendidikan Agung. Seorang wanita berwajah kuning duduk di bawah Fu Yun Di tersenyum, jika Nyonya tidak keberatan, saya ingin melihat Alkitab yang salih tetapi iblis ini. Chult Chultres memandang Fu Yun Di, bagaimana dengan Tuan Kota? Fu Yun Di tertawa terbahak-bahak, Jangan tersinggung, Nyonya. Saya tidak menyembunyikan pemikiran tentang Pendidikan Agung Iblis Surgawi dan hanya ingin melihat apa yang disebut teknik misterius yang bisa mengubah seseorang menjadi dewa dan menjadi iblis. Saya ingin saling menguatkan teknik kami. Saya tidak punya niat buruk untuk Nyonya dan bahkan memiliki perasaan lembut, pelindung untuk Anda. Sekte Iblis Surgawi yang kejam telah mencari begitu lama untuk Nyonya, Nyonya harus merasa tidak berdaya sendirian. Saya juga akan ingin berbagi beberapa masalah Nyonya. Kinmu mengerjapkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke semua praktisi yang kuat. Semua orang di River Suppression Floor telah menyatakan minatnya pada Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dan itulah sebabnya semua orang tidak berani meletakkan tangan mereka pada Nyonya Kultus untuk mencegah bahaya bagi diri mereka sendiri. Karena bahkan jika mereka mencuri Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dari Kult Mistres, mereka akan menjadi sasaran semua orang selanjutnya. Kult-Kultres memandangi ekspresi semua orang dan tiba-tiba tertawa. Tangan putih rampingnya terbuka dan sebuah kotak diok muncul di tangannya, di dalamnya ada Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang hebat. Jimat di luar adalah segel dari generasi terakhir Iblis Kult Master. Suasana di River Suppression Floor menjadi sangat husuk. Kinmu segera merasakan aura tirani dan mengerikan mengunci padanya. Lingyuk Siu juga mengerang diam. Aura itu tidak ditujukan pada mereka tetapi ditujukan pada Nyonya Kultus yang ada di samping mereka. Namun, karena mereka berdua sangat dekat dengannya, Kinmu dan Lingyuk Siu terseret ke medan. Kult-Kultres tidak memedulikannya dan membuka kotak diok. Tampaknya ada nada yang datang dari kotak ketika sebuah benang mengintip, kepalanya, keluar dari kotak diok seperti ular roh sebelum perlahan-lahan bangkit. Itu benar-benar Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang luar biasa. Yang mulia Hei mengetuk tongkatnya dan berkata dengan tegas, tolong simpan, Nyonya. Kinmu memiliki ekspresi aneh saat dia meregangkan lehernya untuk melihat kotak diok, keanehan yang tak terkatakan membuncah di dalam dirinya. Itu bukan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar, yang jelas merupakan bola benang yang sering dibawa oleh nenek si dengannya. Dia ingat bola benang ini. Nenek si sering memasukkan bola benang ke keranjang dan benang melingkar di jepit rambut diok yang saat ini ada di dalam kotak. Ketika dia masih muda, nenek si sering memasukkannya ke dalam keranjang ketika dia menjahit pakaian. Pernah ada kinmu tidak bisa menahan dan buang air besar di dalam keranjang, menutupi seluruh Kitab Suci Pendidikan Setan Agung dalam bau busuk. Dia benar-benar nenek si. Pemuda itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, aku bertanya-tanya mengapa nenek tidak tinggal di penginapan, jadi ternyata dia membodohi dirinya sendiri dan keluar untuk bersenang-senang. Nyonya Kultus tidak memperhatikan yang mulia Hei dan utasnya semakin tinggi. Tiba-tiba benang membengkak dan menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Ketika utasnya setebal tong air, ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat bahwa utas itu sebenarnya bukan utas tetapi tulisan luar biasa yang dibentuk oleh banyak surat. Banyak huruf membentuk-bentuk melingkar yang tumpang tindih satu demi satu. Lapisan yang tak terhitung jumlahnya, ketika menyusut hingga ekstrim, membuatnya tampak seperti utas dan bukan huruf. Itu adalah warisan Iblis Surgawi Iblis Pemujaan Suci, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Sekarang bisakah semua orang yakin bahwa barang itu asli? Surat-surat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut dan kembali menjadi seutas benang dan kembali ke kotak giok. Chult Mistres menutup kotak giok dan menggunakan jimat dari Devil Chult Masters sebelumnya untuk menyegelnya kembali. Dia kemudian dengan ringan tertawa, Namun, jika Anda ingin melihatnya, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan ama. Siapapun yang melihat warisan setan Iblis Surgawi warisan akan menjadi musuh dari pemujaan Iblis Surgawi. Saya tidak akan menjadi orang yang siapa yang diburu oleh pemuja setan Surgawi dan kalian semua harus mati hari ini. Jadi, siapa di antara kalian yang datang untuk mengambil kotak batu giok itu? Ekspresi semua orang berubah sangat. Mereka semua memiliki keraguan di dalam hati mereka. Kotak batu giok itu tepat di depan mereka tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengambilnya. Ekspresi Kinfei Yue Goyah Orang lain mungkin takut pada Heavenly Devil Chult, tetapi dia tidak. Tidak peduli seberapa kuat sekte Iblis Surgawi itu, mereka tidak akan mampu berdiri melawan kekaisaran perdamaian abadi. Namun, jika dia mengambil kotak giok, dia akan menjadi target semua orang dan sulit baginya untuk hidup berjalan keluar dari City Lords Manor. Orang lain memiliki pemikiran yang sama. Bahkan jika Fuyun diragu untuk bergerak, mereka tidak dapat membuat keputusan. Chult Mistres senang mengamati ekspresi semua orang. Dia senang melihat situasi di mana semua praktisi kuat yang tidak dapat dipercaya arogan mengalami sakit kepala. Ini semacam sukacita baginya. Bangunan itu dipenuhi keheningan. Pada saat ini, Kinmu meregangkan punggungnya dan berdiri, aku kenyang. Suster Yuksiu, terima kasih telah membawaku ke sini untuk bersenang-senang. Tuan kota, apakah aku perlu membayar untuk makan di sini? Dia memecah kesunyian dan mendapatkan kembali suasana hidup di dalam gedung. Semua orang tampak tersenyum ketika mereka semua memandangnya. Pemuda ini jelas dari desa dan belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia datang ke sini untuk makan gratis dan sebenarnya masih bertanya pada Fuyundi apakah dia harus membayar. Fuyundi terbatuk untuk menghilangkan kecanggungan, karena kamu di sini, kamu juga tamu. Karena aku sudah mengundang semua orang ke sini untuk makan malam, aku tidak akan mengambil satu sen pun dari adik lelaki walaupun kamu tidak ada di tamu daftar. Kinmu tersenyum yang bersinar seperti matahari, bahkan jika Tuan Kota tidak mau mengambil dari saya, saya tidak bisa tidak membayar. Saya tidak punya banyak uang pada saya, apakah seratus koin naga cukup? Tolong tunggu sebentar, Tuan Kota. Biarkan saya membunuh seseorang dan memenangkan uang untuk membayar Anda. Fuyundi mengerutkan kening. Kinmu tidak menunggu jawabannya dan berjalan menyusuri River Suppression Floor. Dalam satu langkah, dia menyeberang ke danau dan berjalan menuju Peron, berteriak, Tuan Muda Tingyue, saya mendengar bahwa orang-orang yang ditinggalkan dapat menghasilkan seratus koin naga dengan bertarung di arena ini. Saya adalah orang yang ditinggalkan jadi biarkan saya memiliki mencoba. Langkah kakinya tidak tergesa-gesa dan tidak melambat ketika dia datang ke Peron dan menatap pemuda di depannya. Di Peron, pemuda yang ditinggalkan di depan Fuy Tingyue benar-benar ternoda darah. Seorang budak melemparkan tubuh pemuda itu ke dalam danau dan menggunakan air untuk membersihkan platform. Ada seekor ikan besar di danau yang mengaduk ombak untuk mengambil sepotong mayat pemuda itu. Kinmu berdiri di tanah yang keras dan menatap pemuda di depannya. Fuy Tingyue seusia dengannya, tetapi alisnya terlihat kejam, jelas dia telah membunuh banyak orang. Pemuda itu mengukur dia dengan tatapan setan binatang buas. Suasana di River Suppression Floor tiba-tiba terdiam lagi. Mereka semua adalah praktisi kuat kawakan yang memiliki seni surgawi yang hebat dan pengetahuan luas tetapi tidak pernah mereka berharapkinmu bertarung dengan orang nomor satu di Spirit Embryo Realm untuk mendapatkan seratus koin naga ini untuk membayar Fuyundi. Apa nyali besar? Penatu Abaisan menghela nafas, sulit bagi kaum muda yang nyali untuk bertahan sampai dewasa. Mereka biasanya mati pada usia ini. Fuyundi tersenyum, karena tidak dipastikan siapa yang akan mengambil kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, mengapa kita tidak pertama-tama menyaksikan situasi yang tidak terduga ini. Ketika kejadian yang menarik ini berakhir, kita kemudian akan putuskan pemilik baru dari Grid Educational Heavenly Devil Scriptures. Bagaimana menurut Anda, Chult Mistres? Nyonya Kultus tersenyum, saya, sebagai wanita yang lemah, pendapat apa yang bisa saya miliki? Ling Yuksiu mengertakkan giginya diam-diam. Dia akan bangkit dan memanggil kinmu kembali ketika kinvue terbatuk sebagai peringatan, karena itu, dia hanya bisa duduk. Platform di danau. Seorang pria parubaya berjalan sambil memegang nampan. Di atas nampan ada kantong koin. Fu Ting Yue mengangkat alisnya dan berkata, di dalam kantung itu ada 100 koin naga, jika kamu memenangkan aku, kamu bisa mengambilnya. Namun, selama 3 tahun terakhir, ada seribu orang yang maju ke depan dan tidak ada yang bisa maju. Mengambil kantong koin naga ini. Kinmu merenungkannya dan bertanya, Anda adalah praktisi nomor 1 kota naga perbatasan. Fu Ting Yue tersenyum dengan arogan dan mengangguk, secara publik dikenal sebagai orang nomor 1. Dalam radius 300 mil, saya adalah orang nomor 1 di antara semua praktisi seni bela diri. Saya telah kehilangan hitungan jumlah praktisi seni bela diri. Aku sudah membunuh. Mereka semua tewas dalam pertempuran dan tidak mengandalkan ketenaran ayahku. Selama mereka mati di bawah tanganku, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kinmu menganggupkan kepalanya dengan lembut, senjata pilihanmu. Dengan lengan di belakangnya, dia tersenyum, kamu bisa memilih senjata apapun. Aku akan memilih senjataku sesuka hati. Kapanpun aku ingin menggunakan senjataku, aku bisa merasa bebas untuk menggunakannya. Zing, sebuah dengungan jelas terdengar saat babi pisau pemotongan terbang ke tangan Kinmu. Metodenya tidak membentuk Ki menjadi benang tetapi melalui akal sehat bersama. Ki vitalnya dan pisaunya memiliki perasaan yang sama, yang saling merasakan satu sama lain seperti dua magnet saling menarik. Ki vitalnya beredar lebih banyak dan lebih cepat, menjadi jauh lebih keras. Adegan di mana dia telah membunuh ular besar sekali lagi muncul di tubuhnya. Semakin marah, semakin vital Kinya, rasa saling menguntungkan akan menjadi lebih kuat dan pisau akan menjadi jauh lebih tajam. Namun, wajah Kinmu sangat tenang. Dengan penampilan yang tenang, amarahnya berkobar hebat di dalam hatinya. Bab 72 Kegilaan Bacar tampaknya telah diberikan padanya melalui skill knife slaughtering knife. Pisau Bacar pada awalnya adalah pisau gila, pisau yang dikendalikan oleh emosi seseorang. Kamu menggunakan pisau. Fu Tingye tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pisau seukuran talenan, pisau apa ini? Tubuh Kinmu bergerak dan cahaya pisau tiba-tiba meledak seperti ledakan. Itu seperti lautan yang bergolak dengan ombak yang tumpang tindi saat mereka menabrak Fu Tingye. Lengan Fu Tingye tetap di belakangnya dan dia menyeringai. Suara gemerincing senjata yang bertabrakan terdengar sebagai cahaya perak yang berulang kali bertabrakan dengan pig slaughtering knife. Cahaya perak adalah pedang yang sangat kecil. Pedang itu hanya 3 inci panjangnya. Pedang kecil ini yang terbang seperti petir. Ada benang kipenting yang terhubung dengan pedang ini ketika Tuan Muda Tingye mengendalikan pedang untuk terbang di sekelilingnya, muncul dan menghilang tanpa terduga. Setelah itu, tujuh pedang kecil terbang keluar dan memblokir serangan cepat Kinmu, melarang pisaunya untuk menerobos. Pedangnya adalah senjata roh yang bisa mengubah bentuk mereka dengan bebas. Sekarang pedangnya 3 inci, lebih sulit untuk diblokir dan lebih mudah dikendalikan. Selain itu, ternyata juga jauh lebih gesit. Dengan menuangkan kipenting ke pedang 3 inci, itu bisa memperkuat pedang dan meningkatkan kekuatannya. Ia memiliki 8 inci pedang yang dikendalikan menggunakan teknik Dewa Surgawi berunsur 8. Saat pedang muncul dan menghilang tanpa terduga, tidak mungkin untuk bertahan melawan mereka. Dia tidak dipanggil sebagai praktisi nomor satu kota naga perbatasan tanpa alasan apapun. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang. Dengan aura jahat seperti dia, bahkan para dewa dan setan memiliki waktu yang sulit untuk dekat dengannya. Namun, pisau Kinmu menjadi lebih berat dan lebih berat sehingga kekuatan setiap pisau menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika pukulan berhembus badai, semakin sulit bagi pedang kecil untuk bertahan melawannya. Karena teknik pengendalian pedangnya diajarkan secara pribadi oleh Border Dragon City Lord dan karena keterampilan pedangnya yang sangat rumit, ia mampu mengalahkan begitu banyak praktisi seni bela diri di Great Ruins. Keterampilan pedangnya bisa bertahan melawan pisau Kinmu tetapi kekuatan dari pisau itu secara bertahap melebihi batas yang bisa dia pertahankan. Ini berarti bahwa kepadatan Ki Vital Kinmu bahkan lebih tinggi dari miliknya. Alasan mengapa dia bisa memblokir serangan sebelumnya adalah bahwa Ki Vital Kinmu tidak sepenuhnya dimobilisasi. Semakin banyak serangan yang diberikan Kinmu, Ki yang lebih vital sedang dimobilisasi, menghasilkan serangannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Wajah Tuan Muda Ting Yue menjadi semakin merah seolah darah akan menetes. Kekuatan dari pisau Kinmu terlalu kuat, menyebabkan jangkauan untuk mengeksekusi delapan pedang kecilnya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pedang dan pisau keduanya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Langkah kaki mereka juga bergerak semakin cepat di tengah platform. Saat mereka berputar di sekitar satu sama lain, kecepatan serangan mereka menyelaukan. Tiba-tiba, tubuh Kinmu mendekat pada tubuh Fu Ting Yue. Fu Ting Yue kaget dan kulit kepalanya mati rasa, teknik bertarung yang pasti membunuh. Dia tahu tentang teknik bertarung membunuh yang pasti. Setelah seseorang ditutup oleh seorang praktisi yang mengolah teknik pertempuran, itu berarti bahwa lawan akan melepaskannya, yakin akan membunuh bergerak. Sampah Di reverse suppression floor, ekspresi Fu Yun Di berubah sangat ketika ia segera bangkit dan menerjang ke platform di danau di udara. Pada saat yang sama, setiap otot ditubuh Kinmu kejang-kejang seperti naga beracun dan ular saling terkait, memberikan kekuatan yang tak tertandingi ke tubuhnya. Otot dan tendonnya yang mengejang membuatnya merasakan setiap gerakan yang dilakukan lawannya, setiap jalur dan mobilisasi kekuatan. Setiap tindakan dan reaksi lawannya tercermin dalam benaknya. Tatapan dingin melintas di mata Kinmu. Keterampilan membunuh pasti keterampilan pisau pemotongan babi. Mengangkat pisau dari terlarang. Mengangkat pisau dari yang terlarang, kendaraan dan kuda bergemuruh seperti guntur. Memasuki istana sendirian, keluar dengan kepala raja di tangannya. Otot-otot di seluruh tubuh Kinmu bergerak-gerak. Babi pembantaian pisau pergi dari tangan kanannya ke tangan kirinya saat ia memegangnya dengan terbalik. Dengan busur ke atas, pisau melewati dua pedang kecil kemudian ke atas dari selangkangan Tuan Muda Tingyue. Gagang sederhana dari pisau membelah perut seperti membantai seekor babi. Itulah skill knife slutter peak bacer. Pada saat yang sama, dua pedang kecil menusuk mata Kinmu. Dengan jentikan jari-jarinya di tangan kanan, ujung jari-jarinya terbuka, tetapi kedua pedang kecil itu juga terhentak. Ledakan Ledakan memekakan telinga terdengar dari lantai penindasan sungai di belakang Kinmu. Seluruh bangunan terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Bangunan tinggi itu terbelah menjadi dua dan runtuh ke danau, memercikan ombak ke arah pantai. Air memadamkan lentera yang tak terhitung jumlahnya di tangan gadis itu, menimbulkan serangkaian teriakan heran. Wajah Fuyundi berubah menjadi hijau saat dia berdiri di reruntuhan River Suppression Floor. Dia menggertakan giginya saat noda darah menetes dari sudut mulutnya. Ketika dia segera berusaha menyelamatkan putranya sekarang, dia dicegat oleh nyonya kultus surgawi sebelum dia bahkan bisa keluar dari gedung. Dalam tergesa-gesa, dia mengambil pukulan langsung dan terluka parah oleh Jules Mistress. Itu adalah masalah kecil yang terluka tetapi dia tidak bisa menyelamatkan putranya. Di depannya, Jules Mistress mengangkat tangannya dengan tenang untuk menyisir rambutnya dan tersenyum, Tuan Kota, ini adalah pertempuran antara generasi yang lebih muda namun anda secara pribadi ikut campur, bukankah itu melanggar aturan? Untungnya saya telah menghentikan anda pada waktu sebelumnya City Lord bisa melakukan kesalahan besar. Sudut mulut Fuyundi berkedut dan dia menahan darah yang mengalir di tenggorokannya. Menelan darah kembali ke perutnya, dia tersenyum paksa, sekte nyonya benar. Keahlian putraku lebih rendah darinya. Ujung-ujung matanya berkedut, dia pantas mati. Baru saja aku gelisah dan membodohi diriku sendiri. Di peron di danau, Kinmu menyarungkan pisaunya dan berdiri tegak. Pisau saya, disebut pisau pemotongan babi. Otot-ototnya yang berkedut perlahan menjadi tenang dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan muda Tingyue, kamu tidak buruk karena melukai dua jari saya. Di depannya, garis darah muncul dari perut Fuy Tingyue dan memanjang ke atas. Corak darah naik lebih tinggi dan lebih tinggi, datang ke tenggorokan lalu ke hidung dan dahi. Dadanya kemudian membelah terbuka dan seluruh tubuhnya terpisah menjadi dua, menumpahkan darah di lantai. Kinmu mengambil langkah besar ke pria parubaya yang linglung dan meraih kantong koin di nampan. Pria parubaya memiliki ekspresi pucat dan tiba-tiba meraih lengan Kinmu dan berteriak, kamu telah membunuh Tuan muda Tingyue. Swe Che 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 Che. Dengan ayunan pisaunya, Kinmu memenggal kepala pria itu. Berbalik, dia mengguncang pisau pemotongan babi untuk menghilangkan noda darah dan mengembalikannya ke sarungnya. Dia kemudian berjalan kembali ke river suppression floor yang runtuh. Sebuah gedoran terdengar di belakangnya ketika mayat pria parubaya itu jatuh ke danau. Itu kemudian diikuti oleh bunyi gemericik air saat monster-monster ikan bergegas mengambil sepotong mayat. Kinmu menginjak air dan mencapai lantai penindasan sungai yang rata dengan tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fuyundi yang berwajah hijau serta wajah semua orang di sekitarnya yang terheran-heran. Pemuda itu tersenyum tulus dan menyerahkan kantong koin kepada Fuyundi yang ada di depannya sambil berkata, Tuan Kota, ini seratus koin naga, ini pembayaran saya. Sudut-sudut mata Fuyundi berkedut dan dia tidak mengulurkan tangannya. Aku tidak terbiasa berhutang budi pada seseorang. Karena aku sudah makan makanan yang disediakan oleh Tuan Kota, aku harus membayar kamu kembali bahkan jika Tuan Kota tidak mau menerimanya. Orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar mungkin miskin tetapi kami masih memiliki integritas kami sendiri. Dengan senyum bercahaya, kinmu melepaskan kantong koin. Ketika kantong koin itu jatuh ke lantai, koin-koin naga keluar dari kantong koin dan tersebar di mana-mana. Beberapa bahkan berguling ke danau dari celah di lantai. Sekarang aku sudah melunasi tagihanku, saatnya bagiku untuk kembali. City Lord, semuanya, aku harus minta permisi dulu. Dia mundur beberapa langkah dan berbalik untuk pergi. Ketika dia menginjak riak-riak, dia tertawa dengan sungguh-sungguh, dengan para pahlawan duduk dan minum anggur, aku membantai putranya untuk membayar tagihan. Menyenangkan? Menyenangkan. Ling Yuksiu mengedipkan matanya yang cerah dan indah, ingin memanggilnya kembali tetapi dia menahan diri. Setelah semua, dia adalah tamu di City Lord's Manor, meskipun dia adalah tamu yang mulia, dia masihlah yang membawa kinmu ke City Lord's Manor. Sekarang kinmu telah membunuh putra City Lord di depan semua orang, itu tidak baik baginya untuk memiliki terlalu banyak koneksi dengan kinmu. Chult Mistres berdiri di depan Fuyundi dan memblokir tatapannya yang terkunci pada kinmu. Dia kemudian tersenyum, karena tidak ada yang berani mengambil kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, saya akan terus menyimpannya, selamat tinggal. Ketika dia selesai, tubuhnya berkedip dan menghilang. Mencoba pergi. Yang mulia Hei berteriak dan bergegas keluar untuk mengejar Chult Mistres, bersama dengan wanita berwajah kuning, penatua alis putih dan orang-orang lainnya. Fuyundi ragu-ragu sejenak dan memanggil seorang praktisi seni surgawi, memerintahkannya dengan cepat, bawalah orang-orang untuk mengikuti pemuda itu dan bunuh dia untuk membalas dendam bagi Yuiar. Juga, temukan orang untuk menguburkan Yuiar. Selesai dengan perintahnya, dia juga pergi ke arah tempat Chult Mistres pergi. Dibandingkan dengan balas dendam putranya sendiri, kitab suci setan surgawi yang mendidik jauh lebih penting. Ling Yuksyu berdiri dengan tenang dan mencoba menyelinap keluar dari reruntuhan river suppression floor ketika sosok mengjulang Kinfei Yue muncul di belakangnya. Yang mulia, berhenti main-main. Dengan tatapan samar di matanya, Kinfei Yue berkata, tentara Imperial Preceptor sudah dekat. Ling Yuksyu menjadi kecewa dan mengerutu, aku belum cukup bersenang-senang keluar kali ini. Dengan tatapan lembut, Kinfei Yue berbicara kepadanya dengan lembut, jika putri ketujuh mengagumi pemuda itu, ketika reruntuhan besar menjadi bagian dari tanah Eternal Peace Empire, Anda bisa memanggilnya ke istana dan memberinya gelar kasim. Dengan cara ini dia sering bisa menemani putri ketujuh. Bab 73. Suatu malam di Border Dragon City pasti akan semarak. Ada seseorang yang menguntitku. Ketika Kinmu meninggalkan City Lords Manor, dia langsung merasa ada seseorang yang menguntitnya. Praktisi seni surgawi dari City Lords Manor tidak memiliki niat untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka pasti merasa bahwa tidak perlu menyembunyikan kehadiran mereka di depan seorang praktisi seni bela diri kecil, oleh karena itu, mereka hanya menguntitnya secara terbuka. Pada saat ini di Border Dragon City, ada mobil yang diarak berparade di jalan. Para pedagang di kota itu menghiasi mobil-mobil berpesta yang tingginya lebih dari selusin meter. Mobil-mobil yang berhias dihiasi dalam bentuk binatang buas besar yang aneh dan berbagai bentuk dewa dan setan. Di mobil-mobil yang terhias ada penari wanita menari dengan anggun. Para penari juga berpakaian dengan indah dalam pakaian patung-patung batu di berbagai desa. Saat Kinmu berjalan di jalan berpesta, rasanya seperti dia telah memasuki dunia para dewa dan setan menari. Jalanan yang berhiaskan membuat suara memekakan telinga dan ada orang di mana-mana saling meremas dan mendorong. Kedua sisi jalan dihiasi dengan lentera dan pilar batu besar. Di atas pilar adalah baskom batu yang diisi dengan minyak tanah yang menyala-nyala. Ada juga orang yang berjalan di atas panggung yang tingginya lebih dari 30 meter. Mereka bisa menyeberang sejauh 20 meter dalam satu langkah dan para praktisi panggung juga membawa obor api dengan labu botol minyak tanah di tangan mereka yang lain. Meniup seteguk minyak tanah ke obor api, mereka bisa memuntahkan ular api yang panjangnya beberapa meter. Itu ramai dan berkembang namun masih memiliki keliaran reruntuhan besar. Kinmu berjalan ke kerumunan dan tiba-tiba langit menjadi sangat cerah. Garis-garis halus tanpa sadar memenuhi langit dan saling terkait. Garis-garis halus tiba-tiba membengkak satu persatu menjadi naga perak besar dan berenang cepat di langit jalan yang berhias. Naga perak berenang di sekitar dan dapat dilihat bahwa mereka terbentuk dari banyak huruf. Ketika mereka berenang, mereka akan mengeluarkan suara setan yang keras dan jelas yang samar dan muskil. Bang, bang. Getaran dahsyat terjadi bersama dengan sinar cemerlang yang melesat ke langit. Sinar cahaya itu menyerbu kegelapan di atas border Dragon City dan langsung diserap oleh kegelapan tanpa membuat bahkan satu gelombang pun. Bahkan dampak mengerikan ketika memasuki kegelapan itu seperti lembu tanah liat memasuki laut, menghilang tanpa jejak. Kerumunan di bawah menjadi lebih hidup saat mereka bersorak keras. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu bukan kembang api tetapi pertempuran para praktisi kuat terjadi di atas mereka. Untungnya dampaknya adalah menuju kegelapan di langit, jika tidak banyak orang di bawah ini akan mati. Naga perak bergerak bolak-balik dan beberapa sosok menakutkan muncul di antara cahaya seperti dewa dan setan. Itu border Dragon City, Lord Fu Yundi, yang mulia Hei, wanita berwajah kuning dan yang lainnya saling bentrok di langit. Kin Mu juga menenun dengan cepat melalui kerumunan karena ini bukan tempat yang aman. Meskipun dampak yang diciptakan oleh praktisi yang kuat semuanya mengarah ke langit, bagaimana jika dampaknya turun? Darah pasti akan mengalir seperti sungai dan banyak orang akan berubah menjadi mayat. Gemuru guntur terdengar di atas border Dragon City, berguling dengan kecepatan tinggi. Guntur kadang-kadang di timur kota sementara di waktu lain mereka berada di barat kota, bergerak ke sana kemari secepat kilat. Di belakangnya, para praktisi seni surgawi dari City Lords Manor terus mengejarnya. Bahkan sebagai terowongan Kin Mu di sekitar kerumunan, dia tidak bisa mengusir mereka. Pertemuan malam ini memang aneh. Namun, aku masih menciptakan masalah dengan tidak menolak niat membunuhku dan membunuh putra tuan kota. Aku harus segera memberitahu nenek dan kakek buta untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kin Mu hendak mempercepat langkahnya ketika dia mendengar naga meraum dari belakangnya. Seorang praktisi seni surgawi dengan naga hijau melilit tubuhnya menerkamnya. Dia masih lebih dari 20 meter jauhnya dari Kin Mu ketika naga hijau meliup-liup di antara kerumunan dan hampir saja menjepit Kin Mu. Kin Mu hendak menghindar ketika gulungan sutra putih menggantung di bangunan di sisi jalan melilit leher praktisi seni surgawi, menariknya dari kerumunan dan menariknya ke dalam ruangan gedung. Di dalam gedung, beberapa wanita di puncak pemuda telah menyembunyikan pisau di lengan baju mereka ketika mereka menikamnya ke dada praktisi seni surgawi. Kin Mu mengangkat kepalanya dan melihat. Mereka adalah beberapa kakak perempuan yang sebelumnya memanggilnya untuk bermain dengan mereka ketika dia pertama kali memasuki kota. Dia terus berjalan maju dan melewati sebuah gang. Di gang adalah seorang praktisi seni dewa mengenakan topi bambu yang tubuhnya bergetar ketika melihat Kin Mu lewat. Dari gang, gelombang tinggi muncul dari kehampaan. Gelombang besar seperti ular besar saat mereka membuka rahang mereka untuk menggigit Kin Mu. Ada ikan perak di dalam ikan besar yang mungkin adalah senjata roh. Dan pada saat ini, ada bengkel pandai besi di seberang gang di mana pandai besi itu adalah raksasa yang tingginya 20 meter. Dia memukul pisau panjang dari baja halus. Gagang pisau itu panjangnya 5 yard sementara bilahnya panjangnya 6 meter. Raksasa itu mengambil pisau panjang dan menusupnya melalui dinding ke gang, menusup praktisi seni surgawi yang memakai topi bambu dan memakunya ke dinding. Pandai besi raksasa kemudian mengeluarkan pisaunya dan menghapus noda darah. Dia kemudian terus menempa pisau dalam nyala api bengkel. Kin Mu tertegun karena kata-kata dan terus berjalan ke depan. Dengan teriakan gong dan drum di jalan yang berhias, tokoh-tokoh melompat dengan cepat seolah-olah mereka terbang di atap rumah di kedua sisi. Mereka adalah praktisi seni surgawi dari City Lords Manor dan mereka dengan cepat mendekati Kin Mu. Salah satu praktisi seni surgawi melompat turun dan sebelum dia bahkan bisa mendarat di tanah, seekor ular di keranjang pemikat ular tiba-tiba mengulurkan kepalanya. Si Senakehe tiba-tiba menjadi sangat besar dan menelan praktisi seni surgawi yang melompat turun dari langit. Kepalanya kemudian menyusut kembali normal dan kembali ke keranjangnya. Beberapa praktisi seni surgawi lainnya mendarat di tanah dan meliup di antara kerumunan. Salah satu dari mereka melewati sebuah toko anggur dan pramusaji di dalam memandangi mobil-mobil yang berhias. Tiba-tiba pelayan toko anggur membawa kendi anggur besar dan menenggelamkannya di kepala praktisi seni surgawi. Ketika praktisi seni surgawi memasuki kendi anggur, tulang dan dagingnya segera melebur, mengubahnya menjadi kendi anggur. Pelayan toko anggur meletakkan tabung anggur dengan benar dan menutup mulut tabung tersebut. Beberapa praktisi seni surgawi lainnya dari City Lords Manor bertemu seorang pemabuk di kerumunan. Pemabuk itu memuntahkan api ke arah mereka dan mengubahnya menjadi abu. Beberapa dari mereka dibunuh dan diiris di tenggorokan mereka. Beberapa dibawa ke dalam mobil yang dihiasi oleh penari dan menghilang tanpa jejak. Saat Kinmu berjalan di jalan, hatinya bingung ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Ada cukup banyak praktisi seni surgawi yang datang untuk memburunya dari City Lords Manor tetapi mereka semua mati tanpa suara di kerumunan. Siapa orang yang membantuku? Apakah mereka sekte iblis surgawi? Apakah sekte iblis surgawi memiliki kekuatan yang begitu besar di kota? Dia datang ke penginapan dan hendak masuk ketika dia tiba-tiba melihat blind. Di samping penginapan itu ada sarang judi dan blind saat ini sedang dilakukan oleh dua pria berpakaian hitam. Ia kemudian dilempar ke lantai. Kinmu segera pergi dan buta telah memanjat sendiri. Dia menepuk pantatnya dan berteriak ke ruang judi, tongkat bambu saya. Pintu-pintu ruang perjudian berderit terbuka dan tongkat bambu dilempar keluar yang mengenai kepala si buta. Blind mengambil tongkat bambu dan tersenyum, aku tidak beruntung kali ini. Aku berjanji lain kali-kalian dan tidak akan melihat bagaimana aku menipu. Aku pasti akan memenangkan kembali semua uangku. Mu'er, kan? Singkatnya, saya telah bertemu pemandangan yang cukup menarik hari ini. Saya melihat seekor ayam besar berdandan cantik dan keluar untuk bersenang-senang. Ada juga seekor ayam jantan kecil mengikutinya untuk bersenang-senang. Kinmu bingung, mereka hanya dua burung, apa yang aneh tentang mereka? Kakek buta, mari kita kembali ke penginapan. Ketika mereka berdua kembali ke penginapan, tangisan nenek si yang tercengang terdengar. Kinmu segera menerobos masuk untuk melihat nenek si memegang kantong koin dengan takjub. Kinmu menatap kosong dan segera mendorong jendela terbuka. Melihat keluar, dia masih melihat naga perak bertransformasi dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar berkelahi dengan para praktisi kuat di luar. Memalingkan kepalanya, dia masih melihat nenek si di kamar, membuatnya sangat bingung. Mungkinkah nyonya kultus yang saya temui di City Lords Manor bukan nenek si? Hati Kinmu semakin bingung dan dia tersenyum, apakah nenek baru saja kembali? Aku sudah membawa beberapa makanan untukmu dan kakek buta. Dia kemudian mengambil kertas minyak dan meletakkannya di atas meja untuk membukanya. Mata kabur granisi mengungkapkan ekspresi tergerak dan dia duduk, gemetar. Dia tersenyum dan berkata, muer benar berbakti. Apa yang terjadi dengan karung koin naga itu? Kinmu menatap matanya dan bingung. Tatapan nenek si sangat mirip dengan tatapan sang nyonya kultus. Bahkan bau ruj itu sama. Namun, mengapa masih ada naga perak yang diubah oleh Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar? Dia menenangkan diri dan memberi tahu mereka tentang pertemuannya di gang kecil. Nenek si memiliki ekspresi aneh ketika dia tergagap, kakamu menggunakan satu koin naga untuk mendapatkan lebih dari tiga ribu koin naga. Jika nenek tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak uang sebelumnya, aku akan pergi dan memanjakan diriku sendiri daripada melihat untuk makanan gratis. Kinmu mengatakan kepada mereka tentang bagaimana dia bertemu wanita cantik di City Lords Manor dan berkata, Nenek, aku telah membunuh putra City Lord, tidak cocok bagi kita untuk tinggal di sini lama, kita harus segera pergi begitu mungkin. Nenek si menarik jepit rambut giok dari kepalanya dan memberi isyarat tangannya, tiba-tiba seutas benang masuk dari luar. Utas ini secara otomatis melingkar di sekitar jepit rambut giok dan berubah menjadi bola utas hanya dalam beberapa detik. Dia melemparkan bola benang ke keranjangnya dan tersenyum, aku telah mengubah nyonya tuan kota perbatasan kota naga menjadi seekor sapi dan kau telah membunuh putra mereka, dia tentu saja tidak beruntung. Namun, ada banyak hal sial yang menunggunya. Dia telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan karma menunggu untuk menyerang. Karena kamu telah mendapatkan koin naga ini, kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri, mereka mungkin berguna di masa depan. Raungan gemetar dunia datang dari luar, di antara mereka yang mulia hei berteriak, nyonya kultus telah melarikan diri. Cepat cari semua area dan kalian semua harus mencarinya. Di luar dipenuhi dengan kegelapan, iblis wanita itu tidak mungkin melarikan diri keluar dari kota. Blind mencondongkan telinganya untuk mendengar keributan di luar dan tiba-tiba berkata, jenderal kecil dengan nama keluarga kin itu tinggal di sini dan tidak pergi. Dengan peta topografi sungai surging, dia jelas sedang menunggu Eternal Peace Imperial Preceptor. Eternal Peace Imperial Preceptor adalah berencana untuk memindahkan pasukannya ke reruntuhan besar. Border Dragon City akan menjadi yang pertama menanggung beban. Karena jenderal kin kecil tinggal di City Lords Manor, itu berarti bahwa Border Dragon City, Tuan Fu Yun Di telah berdamai dengannya. Saatnya tiba, Border Dragon City akan menjadi benteng pertama bagi mereka untuk menyerang reruntuhan besar. Kota ini sangat besar dan bisa menampung hingga 10 ribu tentara dan kuda. Nenek si berseri-seri, karena itu Fu Yun Di harus mati. Blind menganggukkan kepalanya dan berkata, dia harus mati. Muir telah membunuh putranya jadi jika Muir meninggalkan kota, dia pasti akan menyusulnya. Itu akan menjadi hari dia mati. Runtuhan besar bukanlah tempat di mana Imperial Preceptor dapat menginjakan kakinya sehingga dia lebih baik kembali ke tempat asalnya. Kinmu menatap Blind dan kemudian memandang Nenek Si. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Namun, itu juga aneh. Nenek Si tidak pernah membawa Blind ke kota di masa lalu namun dia membawanya kali ini. Kinmu tidak memikirkan apa-apa tentang ini sebelumnya tetapi sekarang dia memikirkannya, ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Jika Blind selalu berada di ruang perjudian dan tidak pergi, bagaimana dia tahu apa yang terjadi di City Lords Manor? Atau buta di City Lords Manor juga? Tidur lebih awal, muer. Mungkin Nenek akan menjadi Tuan Kota Naga perbatasan besok. Kinmu tidur di luar sementara Nenek Si tidur di kamar dalam. Sama seperti Kinmu mulai mengantuk, dia tiba-tiba mendengar Nenek Si berguling-guling di tempat tidurnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku sangat bersemangat sehingga aku tidak bisa tidur. Aku tidak hanya akan membawa pulang Pilar Naga dari Border Dragon City, seluruh kota akan memiliki nama keluarga Si besok. Ini buruk? Aku benar-benar tidak bisa tidur. Hihihihihi. Bab74 Kinmu bingung, mengapa punggung Nenek tidak membungkuk lagi? Dia sepertinya berguling-guling dengan bersemangat di tempat tidurnya. Keesokan harinya, Kinmu bangun dan menyadari Nenek Si tidak ada di kamarnya lagi, tetapi sarapan sudah disiapkan. Pemuda itu mandi dan sarapan sebelum turun untuk mencari Nenek Si dan Buta. Keduanya sudah menyiapkan gerobak sapi dan memuat bumbu dan kain yang telah mereka beli ke gerobak. Apa yang membingungkan Kinmu adalah bahwa Blind memanfaatkan tiga lembu jantan di depan gerobak. Ada juga tiga sapi jantan besar mengikuti di belakang gerobak sapi. Semua enam lembu jantan memandang Kinmu dan ketakutan bisa dilihat di mata mereka saat mereka menggigil. Nenek, bukankah kita menjual ke enam sapi itu? Kinmu mempertanyakan. Nenek Si menguap dan pelan-pelan berkata, aku hanya sulit tidur kemarin malam, oleh karena itu, Nenek keluar dan membeli enam sapi lagi. Kinmu skeptis dan melihat enam lembu jantan besar menggelengkan kepala mereka. Dia tidak tahu apa yang mereka coba katakan karena mereka hanya bisa mau. Saat itu masih pagi ketika gerobak sapi diusir keluar kota. Sudah ada beberapa kereta kuda di jalan ketika penduduk desa yang datang ke kota untuk berdagang memanfaatkan pagi hari untuk kembali ke desa mereka, berharap mereka bisa kembali sebelum malam tiba. Kinmu mengendarai gerobak ke dermaga dan sungai sudah bergolak. Ada banyak penduduk desa yang menyembah dewa sungai dan memanggil operator sungai. Di samping pantai, River Karyans berhidung besar menikmati aroma dupa dan mengepulkan asap besar. Beberapa operator sungai sudah membawa penduduk desa yang kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Buta juga menawarkan kemenyan di tepi sungai untuk memanggil pembawa sungai. Dia memberinya makan dan Kinmu mengendarai gerobak sapi ke bagian belakang River Karyer. Binatang besar itu mulai berenang ke hulu. Sungai mengalir dengan anggun dari barat ke timur. Ketika mereka datang, mereka melayang turun dari hulu. Sekarang setelah mereka menuju hulu dari hilir, ketahanan air seharusnya sangat kuat. Namun, kecepatan River Karyer tidak lebih lambat daripada saat melayang. Dengan kecepatan ini, mereka hanya perlu beristirahat malam di kuil nenek dan akan kembali ke desa Lansia Cacat pada hari berikutnya. Tanpa sadar, mereka telah menempuh jarak 17 mil di sungai. Ekspresi nenek si sedikit bergerak. Membawa keranjangnya, dia tersenyum dan berkata, pekerjaanku ada di sini. Buta, kalian berdua bergerak maju. Blind menganggup dan memperingatkan, hati-hati. Nenek si melompat dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kinmu melihat ke atas dan melihat nenek si di udara tanpa jatuh untuk waktu yang cukup lama. Buta, di sisi lain, sudah terbiasa dengan itu dan tidak khawatir ketika dia berdiri tegak dengan tongkatnya, menghadap angin. Tidak lama kemudian, Kinmu tiba-tiba melihat bahwa di langit di belakang mereka, awan tiba-tiba menjadi merah darah. Hujan darah kemudian mulai turun dari langit, menodai warna merah surging river. Apa yang terjadi di langit? Tepat saat dia memikirkannya, kepala jatuh dari awan berdarah dan masuk ke sungai. Rambut Kinmu berdiri di ujungnya. Dia melihat wajah itu dengan jelas begitu kepala itu jatuh ke sungai. Itu adalah wanita berwajah kuning yang berada di City Lords Manor. Kinmu mengangkat kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di awan itu? Hujan itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat juga. Hujan berdarah yang menodai sungai merah tampak seperti hanya ilusi. Ketika air sungai mengalir ke hilir, air itu segera mendapatkan kembali kejernihannya. Kinmu mencuci noda darah di tubuhnya. Dia menunggu cukup lama, tetapi nenesi masih belum muncul. Namun, buta masih tenang dan bahkan tidak sedikit pun khawatir. Tepat pada saat ini, Kinmu tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang membuat jantungnya berdebar. Datang dari hilir surging river, itu mengejutkan dunia dan sangat menakutkan. Bahkan pembawa sungai di bawah kaki mereka menjadi gelisah dan meningkatkan kecepatannya untuk berenang di hulu. Telinga Blen tiba-tiba berkedut dan dia berteriak, Mu'er, dapatkan pijakan yang stabil dan jangan jatuh ke sungai. Kinmu segera mendapat pijakan yang stabil. Seolah-olah kakinya tumbuh berakar ke bagian belakang pembawa sungai. Baru sekarang dia mendengar suara berdesis aneh datang dari punggungnya, membuatnya terkejut ketika dia menoleh untuk melihat. Dia hanya bisa melihat sungai besar di belakang mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi dengan cepat. Sungai itu sebenarnya mengalir terbalik dari hilir ke hulu. Pada saat ini, permukaan sungai di hilir sudah 30 meter di kedua sisi pantai. Saat ombak putih salju yang mengjulang melonjak maju, ia jatuh ke arah mereka. Ombak besar semakin dekat dan dekat dengan mereka dan air memercik panik kedua sisi, membanjiri hutan lebat di kedua pantai. Ombak yang menakutkan melonjak maju dan bunyi mendesis berubah menjadi gemuruh yang mengguncang dunia seolah-olah beberapa ratus petir telah pecah di sebuah lembah. Kinmu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat dia melihat percikan berlebihan dari ombak besar memudar untuk mengungkapkan tangan besar. Tangan ini hampir selebar permukaan sungai saat didorong tanpa ampun dari hilir ke atas. Blend tetap tenang dan tenang seolah-olah dia tidak melihat situasi yang menakutkan di belakang mereka. Tangan besar yang terbentuk oleh air sungai segera mencapai 300 meter di belakang mereka. Pada saat ini, tangan besar itu tiba-tiba berantakan. Perairan besar itu menyebar ke sekelilingnya. Ombak yang melaju ke depan mengangkat pengangkut sungai mereka 30 meter ke langit sebelum mendarat kembali. Kinmu pulih dari keterkejutan dan segera meraih gerobak sapi untuk mencegahnya tergelincir ke dalam air. Blind menggunakan tongkat bambu untuk menyodok kepala sungai karier. Pembawa sungai segera berbalik arah dan berenang ke hilir lagi. Mu'er, mari kita kembali ke Border Dragon City. 10 mil ke hilir, kota Border Dragon, Lord Fuyun diturun dari langit dan mendarat di permukaan sungai dengan langkah cepat. Dia mengambil dua langkah ke depan sebelum berhenti dan melihat sekeliling dengan wajah gelap, kakak senior mana yang mematahkan mantraku. Itu bukan kakak laki-laki, tetapi kakak perempuan. Nenesi membawa keranjang kecilnya dan berjalan di permukaan sungai. Kerutannya berkerut saat dia berseri-seri, Tuan kota, apakah kamu tidak takut melukai penduduk desa reruntuhan besar dengan menciptakan kekacauan di sungai? Jika seranganmu terhubung, penduduk desa di lebih dari 30 mil semua harus mati di bawahmu tangan, betapa besar dosa itu. Kamu perempuan tua yang dengan orang yang ditinggalkan itu. Fuyundi menjawab dengan dingin, jadi kaulah yang memberikan seni terbaik dari teknik pertempuran kepadanya sehingga dia bisa membunuh anakku. Aku harus membalas dendam atas kematian putraku, jika kau menghalangi jalanku, kau akan mati. Nenek Si menghela nafas dan mengeluarkan segumpal benang dari keranjangnya ketika dia berkata dengan lemah, Tuan kota, ini adalah buku suci iblis pendidikan yang besar yang telah kamu antisipasi untuk waktu yang lama. Sangat disayangkan bahwa ini akan menjadi yang terakhir kali kamu lihat itu. Kamu masih hidup tapi kamu akan disegel olehku di kulit manusimu. Dengan aku memakai kulitmu, aku akan mengambil aliborder Dragon City dan bertemu Eternal Peace Imperial Preceptor. Murid Fuyundi dikontrak, saat bola benang berputar di tangan Nenek Si. Benang itu menjulur dengan cepat dan terjalin di atas permukaan sungai. Utas berubah menjadi jaring besar dan Fuyundi tertangkap di jaring. Kemarin malam ketika putramu meninggal, itu memberiku kesempatan untuk menyelinap menyerangmu. Jika kamu tahu tempatmu dan fokus pada penyembuhan dirimu sendiri kemarin setelah kamu terluka parah, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Nenek Si berseri-seri, namun kamu terlalu serakah dan datang untuk mengejarku, ingin mencuri kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, yang menentukan akirmu hari ini. Membunuhku hanya denganmu. Bermimpilah, sudah berapa tahun kau berkultivasi. Tubuh Fuyundi goyah dan kivitalnya meledak dengan panik. Kivitalnya yang padat membentuk delapan lengan dan delapan kepala dewa surgawi di belakangnya yang hampir bisa dianggap sebagai nyata. Delapan lengan dan delapan kepala dewa surgawi yang terbentuk dari kivitalnya hampir memiliki bentuk fisik. Dewa surgawi di belakangnya memegang delapan instrumen yang hampir membentuk zat fisik juga. Sebagai Border Dragon City Lord, dia secara alami memiliki teknik yang luar biasa. Teknik dewa surgawi berunsur delapan memang teknik yang luar biasa. Namun, itu hanya luar biasa dan masih jauh dari mencapai ranah dewa. Nenek Si terkekeh dan kulitnya tiba-tiba menghilang. Seorang wanita di usianya yang tua berjalan keluar dari kulit nenek, dia adalah wanita cantik yang tak tertandingi dari Chult Lord dari Manor City. Dia melesat maju ke depan dan utas yang ditransformasikan oleh grid edukasional Heavenly Devil Scriptures berjalan bolak-balik dengan cepat. Fu Yun Di berteriak dan menghadap telapak tangan Nyonya Kultus yang cantik. Dia kemudian mencibir, Si Yu Yu, kamu baru berusia lebih dari seratus tahun, bisakah kekuatan sihirmu lebih kuat dari milikku? Ledakan. Kedua telapak tangan mereka berbenturan, dan, nenek Si, didorong kembali ke udara. Berpikir untuk pergi. Fu Yun Di melompat ke udara dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, mengapa saya menjadi begitu ringan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat seorang lelaki berdaging tanpa kulitnya berdiri di sungai. Dia memandang dirinya sendiri dan menjerit tanpa sadar. Dia telah menjadi kulit manusia sendiri dan manusia dari daging di bawah ini juga adalah dia yang kulitnya telah dilucuti. Instan, Nenek Si, bentrok dengan telapak tangannya. Benang yang ditransformasikan oleh grid edukasional Heavenly Devil Scriptures menembus ke tubuhnya dan menyegel tiga jiwa dan tujuh rohnya dalam sepersekian detik sebelum mengulitinya. Nenek Si, didorong kembali ke langit. Sebenarnya dia mengambil inisiatif untuk naik ke udara. Dengan menarik utasnya, kulit manusianya langsung ditarik keluar dari tubuhnya. Fu Yun Di, kamu biasa saja. Nenek Si, mengangkat tangannya untuk mengambil kulit manusia ini dan menaruhnya di dirinya sendiri. Penampilan dan aksinya menjadi persis sama dengan Fu Yun Di. Di bawah, maya tanpa kulit Fu Yun Di tenggelam ke dalam air dan tersapu oleh sungai. Tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat di sungai. Tepat pada saat ini, pembawa sungai yang membawa Kin Mu dan Blind juga berenang di sini. Border Dragon City Lord, kulit kepala Kin Mu menjadi mati rasa dan Junior Protector Sword di pinggangnya mengeluarkan jingle yang tajam, siap untuk menyerang kapan saja. Mu'er, aku Nenek. Keluar suara Nenek Si dari mulut Fu Yun Di yang kemudian menjadi suara Fu Yun Di lagi yang benar-benar tidak ada bedanya, pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi harus mencapai segera, apakah saya benar? Kapan kepala desa dan sisanya akan datang? Buta menoleh dan menjawab, mereka seharusnya tiba di kota dalam waktu dekat. Kali ini Eternal Peace Imperial Preceptor datang dengan agresif. Nenek, sekarang kamu bertindak sebagai Fu Yun Di, kamu tidak bisa melepaskan permainan, kalau tidak, dengan kemampuan Eternal Peace Imperial Preceptor, dia bisa mengambil hidupmu dalam satu gerakan. Bisakah kamu meniru teknik Dewa Surgawi berunsur delapan dari Fu Yun Di? Bab 75 Ki Vital Granisi melonjak keluar dan Dewa Surgawi dengan delapan tangan dan delapan kepala muncul di belakangnya. Itu sama dengan teknik Dewa Surgawi berunsur delapan Fu Yun Di. Kinmu diperiksa ketat dan tidak dapat menemukan perbedaan. Tulisan-tulisan ciptaan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar memang luar biasa. Tidak heran itu disebut teknik yang bisa menjadi dewa atau iblis. Buta berseru dengan kagum, apakah ini teknik penciptaan Dewa Surgawi dari tulisan-tulisan penciptaan? Nenek si menganggukkan kepalanya dan suara Fu Yun dikeluar dari mulutnya, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar terbagi menjadi tulisan langit, bumi, manusia, dewa, hantu, iblis dan roh. Ini memang teknik penciptaan Dewa Surgawi yang bagus dalam meniru teknik lain. Blaine terdiam beberapa saat sebelum berkata, ada beberapa hal yang tidak boleh saya katakan tetapi Mu'er sudah berusia 14 tahun, oleh karena itu saya perlu menekankannya lagi. Mu'er sekarang menjadi guru pemujaan muda Heavenly Devil Chult dan suatu hari harus meninggalkan reruntuhan besar. Kapan Anda memberikan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar kepadanya? Kin Mu juga bingung. Dua tahun ini, Nenek si tidak pernah memberikan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar kepadanya dan bahkan tidak pernah mengangkatnya. Nenek si menghela nafas, jika aku membiarkannya mengolah Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar sekarang, itu mungkin akan memelintir pikirannya. Sifat iblis dari teknik ini terlalu kuat. Blaine mengangguk. Dihormati sebagai Kitab Suci Pemujaan Iblis Surgawi dan sebagai teknik yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar secara alami memiliki sifat licik yang intens. Bahkan untuk orang dewasa dengan kebijaksanaan matang, mereka mungkin terpikat oleh ribuan teknik iblis aneh yang dicatat dalam buku ini dan berjalan di jalan yang salah. Sebagai contoh, penjaga malam yang telah mengembangkan teknik kebebasan prekelestial. Dia telah salah menafsirkan metode penanaman teknik kebebasan prakelahiran dan menggunakan metode memelihara ular untuk menyerap nema prakelahiran bayi yang baru lahir, yang mengakibatkan kematiannya di bawah tangan Nenek si dan Blaine. Sebenarnya, jika dia dapat sepenuhnya memahami Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang hebat, menumbuhkan Kitab Suci ini tidak berbeda dengan teknik yang benar dan tidak akan ada kejahatan yang dilakukan. Namun, jika ada kesalahan penafsiran sekecil apapun, dia akan berjalan di jalan yang salah meskipun dia masih bisa mengolahnya. Kepala Nenek si sakit ketika dia berkata, selanjutnya, itu juga akan mendapatkan kekuatan yang kuat, membuatnya lebih aneh. Namun, cacat besar akan tertinggal. Satu-satunya keunggulan adalah bahwa akan lebih cepat untuk memolah, yaitu mengapa Heavenly Devil Chult disebut Heavenly Devil Chult. Ketika kultus itu pertama kali didirikan, Heavenly Devil Chult disebut Heavenly Saint Chult. Dikabarkan akan didirikan oleh para santo dari surga yang memutuskan untuk menerangi semua makhluk hidup dengan memberikan teknik kepada mereka. Banyak pengikut kultus telah berkultivasi secara salah dan tekniknya menjadi lebih dan lebih jahat, yang mengapa kemudian disebut kultus setan surgawi. Meskipun Muir selalu punya ide sendiri, saya takut dia akan salah menafsirkan tulisan-tulisan di tulisan suci jika saya baru saja menyerahkan kepadanya kitab suci setan pendidikan agung. Dia segera melompat ke udara dan kembali ke Border Dragon City, aku akan kembali ke kota untuk mempersiapkan dan menunggu barisan depan kekaisaran perdamaian abadi. Kalian yang tinggal di kota dulu. Setelah beberapa waktu, Kinmu dan Blind sekali lagi kembali ke Border Dragon City. Border Dragon City tidak sesibuk di siang hari seperti di malam hari. Namun, masih ada banyak penduduk desa dari berbagai desa yang belum pergi. Kinmu dan Blind kembali ke penginapan itu lagi dan karena pemilik penginapan adalah bagian dari Heavenly Devil Chult, dia sudah menyiapkan kamar untuk mereka. Blind sangat senang, Mewer, izinkan saya membawa Anda ke sarang judi untuk melihat dunia. Kami kakek dan cucu pasti akan sukses dan menang besar. Kinmu ingat adegan di mana buta diusir ke jalan dari ruang judi dan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Blind lalu bergumam, bagaimana kalau kamu memberi saya beberapa koin naga? Kinmu mengeluarkan kantong koin dan buta mengulurkan tangannya untuk mengambil sekelompok koin sebelum pergi dengan gembira dengan tongkat bambu. Kinmu tidak apakah tertawa atau menangis. Blind suka bertaruh namun dia tidak mau menggunakan kemampuannya dan hanya mengandalkan keberuntungannya untuk bertaruh dengan orang lain. Sejak muda, Kinmu telah belajar lokalisasi suara dan bisa menentukan dadu atau domino apapun hanya dengan mendengarkan. Jika Kinmu bisa melakukannya, mengapa tidak bisa Blind? Lebih jauh lagi, dengan mata dewa pikiran buta, dia pasti bisa memenangkan taruhan apapun yang dia buat. Namun ia justru tidak ingin menggunakan kemampuannya dan mengandalkan keberuntungan untuk bertaruh, karena itu ia kehilangan apapun yang ia pertaruhkan. Kinmu turun dan pemilik penginapan maju sambil tersenyum, Tuan Muda Kultus pergi. Apakah Anda perlu bawahan untuk membuat persiapan untuk Anda? Kinmu menggelengkan kepalanya, ada telinga di penginapan, tidak perlu memanggil saya sebagai Tuan Sekte Muda, Anda bisa memanggil saya sebagai Tuan Muda. Ya, Tuan Muda. Kinmu memikirkannya dan bertanya, properti siapa sarang perjudian di sebelah. Pemilik penginapan penuh senyum dan menjawab, itu adalah properti Tuan Muda. Apakah Tuan Muda ingin pergi ke sana dan melihat-lihat milik Anda sendiri? Bawahan sekarang akan pergi untuk memberitahu pemilik sarang judi untuk datang dan melayani. Properti saya. Kinmu melompat kaget dan sedikit terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Berapa banyak properti di border Dragon City yang menjadi milikku? Pemilik penginapan bergumam pada dirinya sendiri tanpa perhitungan dan menghitung, pasar, ruang judi, penginapan, restoran, katedral, toko barang antik, toko peralatan rumah tangga, toko obat, bengkel pandai besi, toko senjata. Tuan Muda, di seluruh kota naga perbatasan, lebih dari setengahnya. Dari mereka adalah milik Tuan Muda dan lebih dari setengah populasi kota adalah orang Tuan Muda. Setiap sarang judi, setiap rumah bordil, setiap penjual sayuran dan tukang daging di pasar, setiap pakar teh di penginapan, setiap pandai besi, setiap asisten dan apotek dalam pengobatan toko, setiap pemilik toko senjata, selama Tuan Muda memberi perintah, mereka akan mengorbankan hidup mereka untuk Tuan Muda tanpa sepatah katapun. Tidak heran ada begitu banyak orang yang membantuku untuk membunuh para pengejar tadi malam. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar dan merasa pusing. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, katakan pada sarang judi untuk tidak selalu menang melawan orang buta yang datang dengan saya. Biarkan dia memenangkan beberapa juga, tetapi jangan biarkan dia terus menang. Biarkan dia memenangkan beberapa dan kehilangan beberapa, selama dia senang tidak apa-apa. Dimengerti. Pemilik penginapan melangkah mundur dan pergi untuk mengurus masalah ini. Tidak lama kemudian, dia membawa seorang pria setengah baya yang mengenakan pakaian sutra dan mantel bulu musang. Jari-jarinya dihiasi cincin giyok. Pemilik penginapan memberikan penghormatan, ini adalah pemilik sarang judi, incense master han dari kami. Dupa master han memiliki ekspresi bermasalah, Tuan muda, bukan karena bawahan tidak ingin membiarkan orang buta menang, itu hanya orang buta yang ditipu di depan umum dengan metode curang. Jika dia tidak begitu terbuka tentang hal itu, saya akan menutup mata. Kinmu bingung, bagaimana dia menipu. Dupa master han menjawab, ketika bermain kartu domino, setiap kali orang buta mendapat undian yang buruk, dia akan menunjuk ke jendela dan mengatakan ada burung surgawi di luar sebelum mengubah dominonya secara terbuka di depan mata semua orang. Selain itu, kartu domino dia, mengeluarkan dari sakunya berwarna hijau ketika semua domino kami berwarna hitam. Saya benar-benar tak berdaya, bolehkah saya meminta Tuan Muda untuk memberi saya sesuatu yang lebih sederhana? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia diam beberapa saat sebelum berkata, biarkan dia menang beberapa ronde, jika dia berselingkuh lagi maka pukul saja dia sedikit lebih lembut. Bawahan mengerti. Dupa master han berbalik untuk pergi dan Kinmu menenangkan diri. Seluruh properti border Dragon City adalah miliknya. Lebih dari setengah orang di sini miliknya. Kapan dia menjadi orang yang begitu kaya dan berkuasa di dunia ini? Tuan Muda Pemuja Iblis Surgawi tentu memiliki nama yang hebat. Menggunakan ini sebagai perbandingan dengan ribuan koin naga yang saya dapatkan kemarin, itu benar-benar tidak terlalu banyak. Dia merasa sangat aneh. Apakah Fuyundi border Dragon City Lord atau dia? Selain itu, karena nenek telah membunuh Fuyundi dan mengenakan kulitnya, bukankah ini berarti bahwa seluruh kota perbatasan naga adalah miliknya? Dia memiliki perasaan yang tidak masuk akal dan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari penginapan untuk berjalan-jalan. Kemarin malam dia hanya melihat kuil-kuil kuno di dekat City Lords Manor. Kali ini ia berencana untuk mengunjungi pilar naga Border Dragon City. Border Dragon City begitu besar namun pilar naga ini dapat melindungi wilayah ini dari invasi kegelapan, oleh karena itu mereka harus luar biasa. Kinmu membuka mata langitnya dan memeriksa pilar naga di depannya sambil berseru kagum. Patung di pilar naga adalah dewa naga yang sangat besar. Ukuran naga itu hampir sama besarnya dengan sisa tulang raja naga yang dilihatnya di Surging River Dragon Palace. Dewa-dewa naga ini melingkari pilar-pilar batu yang lebarnya 100 yard dan dipahat dengan sangat jelas. Tiang-tiang batu setinggi 500 meter sehingga orang bisa membayangkan betapa besarnya naga surgawi itu. Kinmu mengangkat kepalanya dan para dewa naga di pilar naga tampaknya telah berubah hidup. Meskipun naga-naga itu nampak garang, mereka juga memiliki atmosfer yang agum dan agung. Di Petagrit Ruins, kota ini bukan Border Dragon City dan Heavenly Dragon Star Palace. Ini adalah seni makhluk surgawi dan jika aku bisa mempelajari jalur garis vena pada patung, itu akan menjadi manfaat besar untuk lukisan dan kaligrafi saya. Saya bahkan mungkin memahami teknik pribadi surgawi. Kinmu menjadi gembira dan perlahan-lahan memeriksa komposisi garis vena di pilar naga. Meskipun makhluk surgawi yang memahat pilar-pilar naga tidak ingin memasukkan tekniknya ke dalamnya, jalan patung itu tanpa sadar menatap tanda teknik seni surgawinya. Untuk orang lain, mereka mungkin hanya patung relief, tetapi karena Kinmu belajar kaligrafi dan melukis dari blind, dia sangat memahami prinsip di dalamnya. Di peta reruntuhan besar, di samping Heavenly Dragon Star Palace adalah laut bintang yang tidak lebih dari 70 mil jauhnya dari sini. Menilai dari namanya, Heavenly Dragon Star Palace harus menjadi tempat di mana naga langit tinggal. Dengan tempat ini menjadi begitu luas, mungkinkah ini tempat di mana ras naga berkumpul. Invasi kegelapan juga mengubah ras naga menjadi reruntuhan. Kinmu melihat sekeliling dan mendesah dengan kesedihan. Tiba-tiba teriakan tercengang datang dari atas, Chowert, kenapa kamu masih di border Dragon City? Kinmu mendengar suara yang dikenalnya dan mengangkat kepalanya ke arah suara itu. Dia melihat kepala kecil muncul dari pilar naga dan itu adalah gadis yang membawanya ke City Lord's Manor untuk makan secara gratis. Ling Yuksiu melambaikan tangannya ke arahnya dan suaranya melayang, apakah kamu bisa naik? Kinmu memandang ketinggian pilar dan ragu-ragu. Pilar batu itu terlalu tinggi dan sekarang karena tidak ada angin untuk meminjam kekuatan, dia hanya bisa berlari di sepanjang pilar. Dia bisa berlari mendaki tebing gunung, tetapi tebing gunung biasanya setinggi 100 hingga 150 meter. Dia belum mencoba berlari 500 meter ke atas secara vertikal. Kinmu mundur selusin langkah. Dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan di bawah solnya dan berlari menuju pilar naga. Hanya dalam beberapa langkah, kecepatannya didorong hingga maksimum dan dia bergegas menuju pilar naga seperti cahaya yang berkedip-kedip. Kakinya kemudian menginjak pilar naga seperti tanah datar dan dia berlari ke atas. Kecepatan dan ledakannya sangat mencengangkan saat dia berlari 300 meter dalam satu tembakan ke arah puncak pilar naga. Sial, aku tidak bisa menebusnya. Kinmu merasakan ledakan kekuatan mencapai batasnya saat kecepatannya mulai melambat. Dia masih 10 sampai 15 meter jauhnya dari puncak pilar naga. Dia berhasil berlari 10 meter lagi sebelum dia kehabisan kekuatan dan tubuhnya mulai jatuh. Pada saat ini, sebuah pita tergantung dari atas pilar naga dan melingkar di pergelangan tangannya. Dengan sentakan lembut, dia ditarik ke atas. Kinmu melakukan flip di udara dan mendarat di puncak pilar naga. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa tempat ini sebenarnya sangat halus seperti platform batu besar. Kepala naga terpahat di sisi selatan peron yang bisa diakses dari peron batu. Ling Yuksiu maju ke depan dan membuka gulungan pita di pergelangan tangannya sambil tersenyum. Kamu benar-benar berlari ke sini. Tahukah kamu, ada satu set tangga di dalam pilar naga yang bisa kamu datangi. Kinmu melihat pita dan terkejut, kualitas pita tidak buruk. Tentu saja. Ling Yuksiu sangat bangga pada dirinya sendiri. Ini ditenun oleh Natur Fragrance Silek yang merupakan persembahan kepada Kaisar. Tentu saja, mereka memiliki kualitas terbaik. Mengendus, itu sangat harum. Ini aroma alam dan tidak akan pernah membubarkan. Kinmu menunduk untuk mengendus dan memang ada bau harum. Dia kemudian tersenyum. Saya juga punya handuk keringat yang ditenun oleh Natur Fragrance Silek. Itu memiliki aroma yang sama. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan handuk keringat dari dadanya. Bab 76 Kinmu mengguncang handuk keringat dan melihat kualitas sutera. Saya awalnya berpikir bahwa bau anda harum dan sangat akrab. Ternyata kami menggunakan jenis kain yang sama. Ling Yuksiu menatap, handuk keringat, dan wajahnya langsung berubah merah padam. Dia segera menyambar, handuk keringat, dengan marah dan malu, ini milikku. Kenapa ini bersamamu? Kau bahkan memperlakukannya sebagai handuk keringat. Aku mengabaikanmu. Gadis itu menginjak dengan marah dan berjongkok di atas kepala naga. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan melihat kekejauhan. Kinmu tertegun, ini handuk keringatmu. Ini bukan handuk keringat. Ling Yuksiu marah, ini saya, saya. Saya mengabaikan anda. Jika itu bukan handuk keringat, lalu apa itu? Pemuda itu bingung, kakek kripal saya memberikan ini kepada saya dan mengatakan itu digunakan untuk menyeka keringat. Saya melihat bahwa kualitasnya bagus karena itu saya membawanya. Karena itu milik anda maka saya akan mengembalikannya kepada anda. Mengapa haruskah kamu marah? Ling Yuksiu melemparkan pakaian femininnya dengan marah. Bahkan jika kamu mengembalikannya padaku, aku tidak menginginkannya. Kivital Kinmu terbang keluar dan menyapu pakaian dalam feminin kembali ke tangannya. Jika anda melemparnya seperti ini, orang lain akan mengambilnya dan menggunakannya sebagai handuk keringat. Tidakkah lebih baik memberikannya kepada saya, saya banyak berkeringat saat berlatih. Ling Yuksiu marah, kembalikan kepadaku. Pemuda itu bahkan lebih bingung, mengapa saya harus mengembalikannya kepada anda ketika anda akan membuangnya. Bukankah lebih baik memberikannya kepada saya untuk menyeka keringat saya? Ling Yuksiu mengambilnya kembali dan merenungkan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah sapu tangan dan memberikannya kepadanya. Ini adalah barang pribadi seorang gadis. Sebagai seorang pria, tidakkah kamu malu menggunakannya? Biarkan aku memberimu sapu tangan ini. Itu juga ditenun dari sutra aroma alam. Ada masih bordir saya di atasnya, gunakan saja ini untuk menyeka keringat anda. Kinmu menerima sapu tangan dan di atasnya dijahit kepala babi yang bengkok. Itu sulaman yang benar-benar jelek. Ling Yuksiu marah dan cemas, jika anda tidak menginginkannya, kembalikan kepada saya. Kinmu segera menyimpannya dan maju untuk duduk di sampingnya. Kamu mengambil handuk keringatku. Oleh karena itu, wajar kalau kamu memberi aku sesuatu sebagai balasan. Apa yang kamu ambil dari saya jauh lebih besar daripada yang kamu berikan padaku. Aku saya masih orang yang kalah. Matahari telah terbit tinggi di langit. Sinar matahari awal musim semi memiliki kehangatan manis ketika pemuda itu berbaring dengan tenang dan memandangi awan yang sekilas di langit. Ling Yuksiu mengedipkan matanya dan bertanya, apakah menurutmu Tuan Muda Ketujuh yang gemuk dan tampan itu tampan? Kinmu memikirkannya dan berkata, dia terlihat baik-baik saja, tetapi dia memiliki sisi feminin yang sangat kuat, membuatnya tidak seperti pria tetapi lebih seperti wanita. Ling Yuksiu tidak bisa menahan diri untuk membelai rambutnya yang menggantung di bagian depan dadanya dan terkikik, apakah kamu pikir aku tampan? Kinmu menatapnya dengan serius dan berkata, meskipun wajahmu sedikit gemuk, kamu masih cukup tampan. Ling Yuksiu sangat puas dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak melarikan diri dari kota setelah membunuh putra Fu Yun Di dan sebaliknya, kembali. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Kinmu menutup matanya dan berkata dengan acu tak acu, pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi akan segera tiba di sini, aku di sini untuk menghentikan invasi Kekaisaran Perdamaian Abadi. Hati Ling Yuksiu sedikit tersentak. Dia memiliki ekspresi serius dan perlahan-lahan berkata, kamu tahu kamu mencoba untuk menabrak batu dengan telur. Rakyat jelata Kekaisaran Perdamaian Abadi hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia, setiap sekte dan setiap klan mengikuti aturan keluarga Kekaisaran dan menjaga seluruh Kekaisaran kita dalam urutan. Di perbatasan kita, tidak ada perang dan hanya ada beberapa konflik kecil jadi bagaimana itu tidak bisa dibandingkan dengan reruntuhan besar. Bagaimana reruntuhan besar? Orang-orang di sini tidak memiliki cara untuk membuat hidup dan selalu saling membunuh. Mereka bahkan tidak tahu kapan makanan mereka berikutnya akan datang. Datang ke reruntuhan besar, saya telah melihat banyak sekali orang yang menjual putra dan putri mereka. Situasi mereka sangat menyedihkan. Maka pasukan yang benar, karena itu Anda harus menyerah pada perlawanan dan mengambil inisiatif untuk menyambut receptor imperial eternal peace. Kinmu membuka matanya dengan tatapan mendalam, orang-orang dari reruntuhan besar juga tidak ingin tinggal di sini, tapi aku pernah mendengar bahwa orang-orang dari reruntuhan besar disebut orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Jika mereka meninggalkan reruntuhan besar, mereka akan ditangkap di perbatasan eternal peace empire. Beberapa akan dieksekusi dengan segera dan yang lainnya akan dijual sebagai budak untuk menambang biji, mati dalam beberapa tahun ke depan. Dia duduk dan jari-jarinya saling bertautan di depan lututnya. Dia memiliki ekspresi tenang, mereka hanya ingin hidup lebih baik tetapi mereka hanya akan mati lebih cepat dengan pergi ke perdamaian abadi. Bukankah lebih baik bagi mereka untuk tinggal di reruntuhan besar di mana mereka masih bisa bertahan? Jika perdamaian abadi kekaisaran menyerbu reruntuhan besar, bagaimana mereka memperlakukan kita, orang-orang yang ditinggalkan oleh dewa? Apakah mereka akan membunuh kita atau membuat kita menjadi budak? Saudari Yuksiu, Kaisar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Perintis Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak memiliki rakyat jelata di sini di mata mereka, tetapi hanya tanah, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Orang-orang yang ditinggalkan tinggal di tanah yang ditinggalkan oleh para dewa dan harus menghadapi invasi kegelapan setiap malam. Setiap pagi mereka juga harus menghadapi semua jenis bahaya selama berburu tetapi setidaknya mereka masih bisa hidup dan membiarkan anak-anak mereka bertahan hidup. Namun jika Eternal Peace Empire menaklukkan di sini, mereka bahkan tidak akan punya tempat tinggal lagi. Ling Yuksiu menatap kosong. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Dia hanya merasa bahwa Kerajaan Perdamaian Abadi itu benar dan tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada orang-orang di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tahukah Anda? Jika Anda bertempur melawan pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi, hanya kematian yang menunggu Anda. Tidak ada kesempatan untuk selamat. Kin Mu mengungkapkan senyum cerah yang penuh percaya diri. Dia mengangkat kepalanya ke arah timur, tidak. Kaisar Eternal Peace Empire dan Imperial Preceptor akan menghadapi Cropper di sini. Mereka akan menghadapi tembok yang tidak dapat diatasi di sini dan pasukan mereka akan lumpuh. Mereka tidak tahu apa yang ada dalam misterius ini tanah dan apa yang akan mereka hadapi. Legenda Eternal Peace yang tak terkalahkan harus berakhir di sini hari ini. Ling Yuksiu bangkit dan berkata dengan marah, kamu keledai keras kepala. Kenapa repot-repot ketika kamu pasti akan mati di kota ini? Kin Mu bangkit dan menatap langsung ke matanya, orang-orang yang ditinggalkan hanya akan menghadapi kematian ketika mereka mencapai Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sekarang Kekaisaran Perdamaian Abadi berencana menyerang di sini dan mengkonversi di sini ke tanah perdamaian abadi, tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang ditinggalkan akan mati. Karena kita pasti akan mati jika kita tidak melawan, mengapa orang-orang yang ditinggalkan tidak bisa melawan untuk memiliki kesempatan bertahan hidup? Ling Yuksiu menjadi bingung oleh tatapannya dan berjalan menuruni kepala naga kembali ke peron. Dia memalingkan kepalanya untuk menatapnya dan menggertakkan giginya, aku dari Kekaisaran Perdamaian Abadi dan motifku di sini kali ini adalah untuk mengambil alih wilayah reruntuhan besar, untuk menjadikan tempat ini bagian dari wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kin Mu mengangguk. Ling Yuksiu melanjutkan, tidak mungkin bagiku untuk menghianati perdamaian abadi. Siapapun yang menentang kerajaan perdamaian abadi akan menjadi musuhku. Kin Mu mengangguk lagi, saya adalah orang yang ditinggalkan dan saya tidak akan pernah menghianati reruntuhan besar. Ling Yuksiu berbalik dan berjalan menuju tangga di peron, sosoknya lenyap tetapi suaranya keluar dari bagian dalam pilar batu, jika aku bertemu denganmu dalam pertempuran, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kin Mu tampak jauh dan melihat asap di kejauhan yang seperti kabut tebal yang menyelimuti puluhan mil yang bergerak di sini. Dia bergumam, aku juga. Dalam kabut tebal, ribuan raksasa sedang membuka jalan ke depan. Raksasa ini memiliki gading panjang dan tubuh seperti gunung. Tubuh mereka ditutupi dengan pelindung tulang dan membawa barang-barang berat namun kecepatan mereka tidak lambat. Ketika mereka berjalan, pelindung tulang mereka saling bertabrakan dan mengeluarkan suara gemerincing. Di belakang raksasa itu adalah pasukan besar sejauh mata memandang. Tentara mengeluarkan atmosfer yang keras dan memiliki gonvalon yang beterbangan. Di tengah-tengah tentara, kereta perang melaju ke depan dan ada juga kapal yang terbang di langit. Kapal-kapal dipenuhi oleh tentara dan pada intinya setiap kapal, ada lebih dari selusin apotek membuat pelet dan obat-obatan dalam hirup pikuk. Ada juga anak laki-laki yang terus-menerus memberi makan pelet roh dan obat-obatan ajaib ke dalam tungku besar kapal. Ketika pelet roh dan obat-obatan ajaib itu dilemparkan ke tungku besar, mereka segera berubah menjadi kekuatan sihir yang ganas dan bergegas keluar dari tungku besar dan menjadi dua patung binatang buas ledakan di bagian belakang kapal. Ledakan keras udara yang menyembur keluar dari patung-patung bis-bis menyebabkan kapal bangkit dan terbang ke depan. Tentara besar Eternal Peace Empire melakukan perjalanan dari perbatasan dan ini hanyalah barisan depan. Ada kekuatan yang bahkan lebih kuat berkumpul di perbatasan. Kembali ke sana, Gonvalons Imperial Preceptor berkibar. Kinmu melihat pasukan besar Eternal Peace Empire yang semakin dekat dan hatinya turun. Setiap prajurit di tentara adalah seorang praktisi yang mengalami pertempuran yang keras. Apa yang disebut pasukan serigala dan harimau merujuk pada pasukan yang begitu hebat. Terhadap pasukan hebat seperti itu, seolah-olah Border Dragon City tampaknya sangat stabil telah menjadi selembar kertas yang dapat dengan mudah ditembus. Kekaisaran perdamaian abadi, Kinmu menekan kejutan di hatinya dan bergumam. Kepala desa pernah berkata bahwa Eternal Peace Empire adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Cara Kinmu melihatnya, sebuah kekaisaran pasti memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekte, memiliki kohesi yang lebih besar dan kekuatan ledakan yang bahkan lebih besar. Ketika sebuah sekte menjadi organisasi yang ketat dan terstruktur yang terdiri dari sistem resmi yang sempurna dan sebuah negara yang melatih generasi berikutnya, seberapa kuat mereka nantinya. Menjadi kerajaan adalah jalan terakhir yang harus diambil oleh sekte untuk berkembang. Di Manor Tuan Kota, Nenek Si yang mengenakan kulit Fuyundi meletakkan tangannya di belakangnya dan Dewa Surgawi berunsur delapan muncul di belakangnya, membuat Tuan Kota perbatasan naga. Fuyundi tampak berani dan sombong, pengajar kerajaan akhirnya ada di sini. Di depan ruang perjudian, Belain menyanggat tubuhnya dengan tongkatnya dan membengkokkan telinga ke suara tentara yang bergerak yang semakin dekat. Di pintu masuk pasar, seorang tukang daging yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya mengasah pisaunya. Di toko buku di seberang jalan, seorang lelaki Tuli yang mengenakan telinga besi sedang melukis di halaman, sikatnya panjangnya 3 meter. Tuli melukis dengan gila-gilaan seperti orang gila dan lukisan awan petir yang panjangnya beberapa meter naik ke langit setelah ia selesai. Lukisan itu naik ke langit dan secara bertahap menghilang. Dalam sepersekian detik, langit dipenuhi dengan awan gemuruh dan banyak kilat turun dari langit, mengeluarkan suara berderak. Bab 77 Di pilar naga, Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa area yang diselimuti oleh awan gemuruh yang semakin lebar dan lebih luas saat menyebar keluar. Itu seperti pusaran besar dengan banyak petir menyambar terus-menerus tetapi mereka masih berputar-putar di sekitar pusaran itu. Awan gemuruh bergerak menuju barisan depan kekaisaran perdamaian abadi. Sebuah kilat tiba-tiba menghantam tanah dan percikan langsung tersebar di sekitar seperti ular emas, mengeluarkan suara keras dunia yang bergetar pada saat bersamaan. Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa petir yang tampaknya telah menemukan target mereka. Ketika mereka jatuh dari langit, pemandangan itu seperti banyak bajak besar dari langit yang membajak pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi. Bum-bum-bum Banyak petir menghubungi barisan depan kekaisaran perdamaian abadi dan dalam waktu kurang dari satu nafas, raksasa itu digoreng menjadi keripik. Dengan petir menyambar raksasa, perut beberapa raksasa terbelah seolah-olah mereka diiris oleh pedang yang tajam. Raksasa itu berteriak kesakitan dan melarikan diri ke segala arah. Beberapa bahkan berlari mundur dan menginjak-injak banyak tentara hingga mati selama penyerbuan mereka. Petir dan kilat yang menggelinding segera menyusul tentara, membuat tentara dan para bangsawan berantakan. Tidak diketahui berapa banyak tentara yang tersambar petir dan tewas di tempat. Sebuah kapal disambar banyak petir dan langsung dibakar. Tungku-tungku di inti kapal meledak, mengubah apoteker dan bocah-bocah di ruang obat menjadi orang yang terbakar. Energi obat keras di tungku obat keluar dari ruang obat dan masuk ke tungku besar. Tungku besar itu tidak mampu mengubah jumlah energi obat yang mengerikan dalam waktu dan meledak dengan keras. Kapal besar itu langsung hancur berkeping-keping, hancur di langit. Ada juga beberapa kapal yang memiliki tungku besar mereka hancur dan tidak memiliki daya dorong lagi, menyebabkan mereka jatuh dari langit dengan jejak asap tebal mengepul, menghancurkan tak terhitung tentara yang tidak dapat melarikan diri pada waktunya. Awalnya, Eternal Peace Empire memiliki suasana yang menekan di kota tapi sekarang kemegahannya sudah hilang. Yang tersisa hanyalah kekacauan. Jendral Lu, awan gemuruh ini aneh. Sepertinya mereka datang untuk pasukan perdamaian abadi kita. Seorang pengintai datang untuk melaporkan dengan segera. Ketika mencapai pasukan tengah, ia membungkukan badan dan menangkupkan tangannya, awan-awan yang menggelegar menyelimuti radius 30 mil dan tidak ada satupun awan di luar 30 mil. Jendral Lu itu agung dan kokoh. Sebuah cahaya bersinar melintas di matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan pasukan angin Markis bergerak keluar dan menerbangkan awan yang menggelegar. Paham, lewatkan perintah jendral untuk menerbangkan awan yang menggelegar. Di belakangnya, para prajurit pasukan mengenakan pakaian aneh dan semua memiliki labu botol besar yang setengah tinggi manusia di punggung mereka. Ketika semua prajurit membuka mulut labu botol, angin hitam langsung melonjak ke langit dari labu botol. Pasukan itu mengeksekusi kivital mereka dan mengarahkan jari-jari mereka, menyebabkan angin hitam bersiul dan membengkak, berubah menjadi embusan keras yang menyapu ke arah awan gemuruh di langit. Namun, pada saat ini, di toko buku di kota, lukisan kedua div sudah siap. Itu adalah lukisan tornado dan badai. Dengan jentikan kuasnya, lukisan badai tornado naik ke langit dan menghilang. Tepat saat pasukan angin markis mengeluarkan mantra mereka untuk menggunakan angin hitam untuk menerbangkan awan yang menggelegar, situasinya tiba-tiba berubah secara tak terduga. Dari awan yang bergemuruh, tornado besar yang seperti ekor naga surgawi menggantung dan ditusukkan ke dalam banyak prajurit dari pasukan besar. Tidak ada tornado tunggal, tetapi lebih dari selusin tornado menyapu angin hitam win markis pasukan, menggabungkan mereka ke dalam tornado dan meningkatkan kekuatan tornado. Banyak tentara tersapu ke udara dan dipukuli tanpa daya. Yang bahkan lebih mengerikan adalah ketika para prajurit ini tersapu ke udara, banyak petir menyambar dan membakar tubuh mereka menjadi keripik. Tidak masalah jika mereka adalah praktisi seni bela diri atau praktisi seni surgawi, mereka semua tidak berdaya melawan kekuatan alam. Angin dan kilat mengamuk dan diikuti oleh hujan deras yang turun dari langit, merendam tentara Eternal Peace Empire secara menyeluruh. Ketika kilat menghantam prajurit yang basah kuyuk dan mendarat di tanah yang basah oleh air, itu secara tidak langsung meningkatkan kekuatan petir. Tubuh banyak orang bergidik dan menjadi terdistorsi, membakar mereka menjadi keripik. Setan dan monster, betapa lancangnya. Pasukan kura-kura hitam, angkat perisaimu. Jendral lu menjadi marah dan membanting kedua tangannya ke bawah. Tubuhnya membumbung ke udara dan membantai ke arah awan gemuruh di udara. Bergerak ke sana kemari, ia menghancurkan tornado secara langsung. Baut petir menyambar ke arahnya tetapi sebelum kilat bisa mencapai dia, itu dibelokkan oleh cahaya yang dilepaskan oleh baju besi, melarang petir untuk mengenai tubuhnya. Di bawah, pasukan kura-kura hitam berteriak serempak dan ki vital mereka berubah menjadi perisai besar yang mengjulang ke udara. Perisai ki yang vital melayang 30 meter di atas berbagai pasukan yang membantu melindungi mereka dari pancuran. Baut petir juga diblokir oleh perisai kura-kura hitam, menenangkan hati pasukan. Para perwira militer dari berbagai pasukan segera mengatur kembali pasukan mereka dan membunuh semua pembelot tentara, berkumpul kembali setelah kemunduran mereka. Di border Dragon City, lukisan besar lain terbang ke langit. Namun, itu adalah lukisan 100 Demons. Lukisan 100 Demons perlahan menghilang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Setelah menghilang, para dewa iblis yang tampak ganas keluar dari awan yang menggelegar dan mengepung Jendral Lu untuk membantai anak buahnya. Kulit kepala Jendral Lu menjadi mati rasa dan dia berjuang dengan hidupnya untuk membela. Namun pada saat ini, lukisan besar lain terbang keluar dari border Dragon City. Jendral Lu melirik sekilas ke arahnya hanya untuk menjadi kaku. Itu adalah falling meteor painting dan di dalam lukisan itu banyak meteor jatuh dari langit. Kembali. Sama seperti Jendral Lu berteriak, fenomena meteorologi di langit tiba-tiba berubah. Meteor besar dengan ekor menyala yang membuntuti di belakang mereka jatuh dari langit, merobek langit dan menabrak pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi. Lukisan satu orang yang bisa bertahan melawan sejuta tentara yang perkasa. Ini membuatku berpikir tentang satu orang. Di perbatasan antara Eternal Peace Empire dan Great Ruins. Di menara gerbang kota di perbatasan, seorang pria parubaya dengan alis yang panjang dan indah berdiri di sana. Di belakangnya ada Jendral. Pria parubaya itu adalah Eternal Peace Imperial Preceptor dan bahkan ketika pasukan besar Eternal Peace Empire mendarat dalam situasi kritis, ia tetap tidak tergerak dan dengan tenang berkata, dulu ketika negara lukisan surgawi masih ada, pangeran mahkota lukisan surgawi tidak tertandingi dalam generasinya dan memiliki bakat tiada banding. Dia adalah pria paling cantik di negara lukisan surgawi dan juga yang paling berbakat. Namun dia terpesona dalam melukis dan kaligrafi, dia pernah berkata dia tidak peduli dengan masalah dunia dan hanya fokus pada membaca buku-buku suci. Ketika negara serigala militer menyerbu dan ingin menghapus negeri lukisan surgawi, negara lukisan surgawi tidak bisa menahan serangan mereka. Sementara itu, pangeran lukisan langit surgawi masih terpesona dalam jalur melukisnya dan ketika dia bangun, militer negara serigala telah melanggar negara dan membantai rakyatnya. Ayahnya, kaisar negara lukisan surgawi juga terbunuh dan kepalanya digerakkan oleh para prajurit. Di belakangnya, para jenderal kekaisaran perdamaian abadi mendengarkan dengan diam-diam dan tidak membuka mulut mereka. Sebuah pedang dipinggang seorang jenderal tiba-tiba melayang ke udara dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Itu terbang langsung ke seratus setan dan dewa iblis di awan tebal. Lalu pangeran mahkota lukisan surgawi menjadi gila. Alis kekaisaran perdamaian abadi yang alis memiliki tatapan yang dalam ketika dia melanjutkan, kedua telinganya tidak peduli mendengarkan hal-hal dunia yang menyebabkan kehancuran negaranya sehingga apa gunanya telinga ini. Dia adalah orang yang ekstrim dan menangis di jalan. Dia memotong telinganya dan menusuk gendang telinganya. Dia menggunakan darah bangsanya untuk menggambar dan menggambar neraka. Dia menggambar delapan belas tingkat neraka. Setelah itu, seluruh negara-negeri lukisan surgawi lenyap dan menjadi jurang maut. Jutaan tentara negara serigala militer jatuh ke dalam jurang hitam dan menjadi bagian dari neraka, dimakan oleh para dewa iblis neraka. Beberapa yang kuat praktisi berusaha melarikan diri tetapi mereka ditangkap oleh para dewa iblis dan diseret kembali ke neraka. Setelah pertempuran itu, itu adalah akhir bagi negara lukisan surgawi dan negara serigala militer. Kedua negara binasa dan lukisan surgawi putra mahkota telah lenyap juga. Aku pernah keruntuhan negara lukisan surgawi dan melompat ke hitam aku berjalan-jalan di sekitar delapan belas tingkat neraka dan melihat lukisannya tentang delapan belas tingkat neraka. Aku bisa sangat merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan di hati putra mahkota itu, pada saat yang sama aku juga merasa kasihan pada bakatnya. Itulah sebabnya saya meminta kaisar untuk membangun pavilion senisein. Bahkan, tidak ada yang lebih cocok daripada putra mahkota lukisan surgawi untuk menjadi senisein. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat artsein dalam hidupku dan aku tidak akan pernah berpikir aku akan melihatnya lagi di perbatasan Great Ruins. Sayang sekali dia telah menjadi musuh perdamaian abadi kita. Ketika dia berbicara, awan yang menggelegar, kilat, ratusan setan, tornado, dan badai semuanya lenyap saat tinta jatuh dari langit. Adegan itu menyebabkan para prajurit Eternal Peace bergidik ketakutan. Fenomena mengerikan yang telah menyebabkan begitu banyak kematian mereka sebenarnya hanya tinta. Tuan kota, ada tukang sihir yang menyebabkan kekacauan di kota. Di border Dragon City, Kinfei Yue melihat fenomena di langit dan segera bergegas ke City Lords Manor. Dia menemukan Nenesi dan melaporkan, penyihir ini sedang melantunkan mantra untuk menghentikan kemajuan pasukan besar perdamaian abadi kita. Kekuatannya spektakuler dan tersembunyi di toko buku di kota. Bolehkah aku meminta penguasa kota untuk maju dan membunuh penyihir ini? Nenesi memiliki ekspresi serius dan berkata dengan dingin, ada tukang sihir seperti itu. Beraninya dia membuat kekacauan di wilayah saya, nyali apa? Jangan khawatir, Jenderal kecil Kin, saya akan pergi mengeksekusinya sekarang. Setelah selesai, dia bergegas menuju toko buku dengan agresif. Kinfei Yue segera mengikuti di belakang. Namun, pada saat dia mencapai toko buku, bangunan itu sudah kosong. Bab 78 Nenesi mengerutkan kening dan segera memerintahkan dengan keras, tutup seluruh kota dan cari tukang sihir. Pindahkan semua orang di kota ke alun-alun kota. Aku ingin melihat siapa yang berani menyebabkan kerusakan di bawah mataku. Praktisi seni surgawi dari City Lords Manor menerima pesanan dan segera pergi untuk mengejar semua orang di kota, termasuk para pedagang ke alun-alun kota. Kinfei Yue juga mengerutkan kening. Tidak dapat menemukan tukang sihir yang menciptakan malapetaka membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak perlu khawatir, General Kecilkin. Ini kota saya, tidak ada iblis atau monster yang dapat membuat kekacauan di sini. Nenesi, yang mengenakan kulit Fu Yun Di, tersenyum, sekarang kita telah mengumpulkan semua orang, tidak peduli penyihir mana yang luar biasa bersembunyi, tidak akan luput dari genggaman tanganku. Jangan ragu untuk mengundang tentara kekaisaran, ada terlalu banyak orang yang melanggar hukum di reruntuhan besar yang membutuhkan pengajaran. Kalau dipikir-pikir, saya pernah mendengar nama dibedakan Imperial Preceptor dan bahkan sangat mengaguminya. Saya tidak sabar untuk segera melihat Imperial Preceptor segera dan dengarkan ajarannya. Qin Fei Yue menekan kegelisahan di dalam hatinya dan tersenyum tipis, tolong tenang, Tuan Kota. Pengajar kerajaan selalu memberikan hadiah dan hukuman dengan jelas. Karena Tuan Kota itu telah melakukan jasa besar untuk kekaisaran perdamaian abadi, Anda secara alami akan dipromosikan untuk bangsawan dan mencapai kesuksesan meteor. Tidak perlu lagi menjaga tempat dingin yang pahit ini. Nenek si tertawa terbahak-bahak dan sangat senang. Dia tiba-tiba berkata dengan kejam, penyihir yang menciptakan malapetaka tidak bisa menerima alasan. Ketika saya menangkapnya, saya akan mengeksekusinya dengan kematian yang masih ada dan menggantung kepalanya di gerbang kota sebagai peringatan kepada orang lain. Benar, boleh saya minta General Kecilkin mengatakan beberapa pujian di depan Imperial Preceptor. Baru saja, tukang sihir yang menciptakan kekacauan bukanlah perbuatan saya, ini. Qin Feiyue mengerti dan tersenyum, tenang, Tuan Kota. Saya pasti akan merekomendasikan Tuan Kota di depan Imperial Preceptor. Nenek si menghela nafas dan tatapannya goyah. Dia kemudian merendahkan suaranya, sejujurnya, setelah menjalankan tempat ini selama bertahun-tahun, saya mendapatkan cukup banyak harta yang luar biasa. Ketika Imperial Preceptor memasuki kota, mengapa tidak ada General Kecilkin mengikuti saya untuk melihatnya? Jika ada sesuatu yang menarik perhatian Anda, General Kecilkin bisa merasa bebas untuk mengambilnya. Hati Qin Feiyue diaduk, ada harta di mana-mana di Great Ruins dan tidak ada kekurangan harta bahkan sebelum invasi kegelapan. Menjalankan Border Dragon City selama bertahun-tahun, Fuyundi secara alami mendapatkan banyak harta aneh dan unik. Jika dia bisa masuk ke gudang harta karunnya untuk memilih beberapa harta karun unik, dia akan menjadi orang yang menang. Di Pilar Naga, Qin Mu tidak bisa tidak kagum dan terkesan ketika dia melihat bagaimana Thule melukis dan menggunakan lukisannya sebagai seni surgawi. Sejak muda, ia telah belajar kaligrafi dan melukis dari Thule dan membaca dengan intensif. Namun itu masih pertama kalinya dia melihat Thule menunjukkan seni surgawinya. Dengan kekuatan satu orang untuk menunda kemajuan seratus ribu orang dari pasukan besar Eternal Peace Empire, kemampuan ini sangat mencengangkan. Jika tidak ada ahli di Kerajaan Perdamaian Abadi yang bisa menghancurkan seni surgawi Thule, pasukan besar yang memiliki seratus ribu orang akan mati di bawah seni surgawi Thule. Apakah itu muer di atas Pilar? Tiba-tiba, suara Jagal keluar dari bawah. Qin Mu menjulurkan kepalanya untuk melihat hanya untuk melihat Jagal mengiris Pilar Naga dengan pisau pembantai babi. Namun, dia bingung karena tidak ada pisau yang mendarat di Pilar Naga. Ketika Jagal memotong pisaunya, tubuhnya juga naik ke atas dan mendarat di Pilar Naga setelah beberapa saat. Untuk apa kamu melakukan ini, kakek bacer? Qin Mu bertanya ingin tahu. Mengubur seni surgawi saya untuk menghancurkan Pilar Naga. Tukang daging menyarungkan pisau pemotongan babinya kembali dan menggunakan tangannya untuk menopang dirinya ke kepala naga. Melihat pasukan besar yang maju di luar kota, ia berkata, ketika pasukan besar kerajaan kekal abadi memasuki kota, seni surgawi saya akan meledak di tengah malam. Pilar Naga ini kemudian akan hancur berkeping-keping dan dihancurkan dengan bersih oleh pisau saya menyala. Barisan depan kekaisaran perdamaian abadi menerima serangan tuli dan menderita banyak korban. Pada saat ini, divisi pasukan kedua telah bergabung bersama dengan barisan depan di perbatasan dan sekali lagi bergegas menuju border Dragon City. Meskipun mereka baru saja menderita dari serangan tuli, sekarang setelah kedua kekuatan bergabung, kekuatan mereka malah menjadi lebih besar. Qin Mu melompat kaget dan berteriak, kakek bacer memutuskan untuk menggunakan kegelapan untuk menghilangkan tentara besar Eternal Peace Empire. Tukang daging menganggupkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengubur Art Divine saya di tiga pilar naga lainnya, hanya pilar ini yang tersisa. Qin Mu merasa merinding. Jika empat pilar naga harus dihancurkan pada malam hari, apa yang datang untuk kerajaan perdamaian abadi akan menjadi malapetaka yang menghancurkan. Ketika waktu itu tiba, tidak akan diketahui berapa banyak orang akan mati dalam kegelapan karena sebab yang tidak wajar. Qin Mu ragu-ragu, kakek tukang daging, orang-orang di kota ini. Jagal tersenyum, ketika Tuli membaca mantranya sekarang dan menyerang pasukan perdamaian abadi, Nenesi menyegel seluruh kota dan mengumpulkan semua orang ke alun-alun kota. Qin Mu langsung merasa nyaman. Ada banyak kuil kuno di alun-alun kota yang menyembah berbagai patung batu. Kuil-kuil di sana akan membantu bertahan melawan invasi kegelapan. Tampak jelas bahwa Nenesi dan Tunarungu sudah berkomunikasi satu sama lain dan mengatur skema ini. Ketika pilar naga runtuh, kegelapan akan menyerang. Alun-alun kota yang dikelilingi oleh Candi akan menjadi zona aman. Karena semua rakyat jelata sudah ada di sana, mereka secara alami akan aman. Ketika malam tiba, pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi akan dimusnahkan. Satu-satunya yang bisa melarikan diri hanya akan menjadi pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan beberapa praktisi yang kuat. Ketika waktu itu tiba, itu akan menjadi saat kita akan memiliki pertempuran terakhir kita. Jagal tersenyum, karena itu, kepala desa juga datang. Kinmu bingung. Apa yang bisa dilakukan kepala desa ketika dia sudah tidak punya anggota badan? Jagal sedikit bersemangat dan terkekeh, kita akan dapat melihat pedang terkuat dibandingkan pedang terkuat sekarang. Terkutuk, aku tidak bisa menunggu sampai malam hari sekarang. Apa itu? Ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia melihat ke arah kejauhan. Seolah-olah dia melihat hantu, dia berteriak, apa-apaan itu. Kinmu mengikuti tatapannya dan sedikit terpana. Dia hanya bisa melihat titik hitam kecil dan tidak tahu mengapa Jagal terkejut. Namun, arah di mana titik hitam kecil itu, haruslah bintang laut, yang 70 mil jauhnya dari border Dragon City. F-Asterisk cek, F-Asterisk cek. Kerusuhan terus-menerus keluar dari Jagal. Dia tiba-tiba naik ke langit dan mendarat sebelum berteriak, tetap di sana dan jangan bergerak. Aku akan pergi mencari kepala desa, apoteker dan yang lainnya. Ini masih pertama kalinya aku melihat hal seperti itu setelah tinggal di reruntuhan besar untuk waktu yang lama. Sialan. Kinmu bingung. Itu masih pertama kalinya dia melihat Jagal kehilangan ketenangannya. Ketika Jagal gila, dia juga tidak pernah memuntahkan begitu banyak kata-kata kasar. Paling-paling dia hanya akan memarahi surga yang terkutuk itu. Melihat titik hitam kecil itu, dia tiba-tiba tertegun lagi. Titik hitam kecil itu menjadi jauh lebih besar. Titik hitam kecil menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu seperti jarum yang ditusupkan pada selembar kertas putih tapi sekarang itu seperti noda tinta yang masih semakin besar. Tiba-tiba, angka melintas dan beberapa orang langsung muncul di samping Kinmu. Mereka adalah kepala desa tanpa cabang, apoteker berwajah, bisu dan yang lainnya. Buta, bagaimanapun, tidak ada. Dia seharusnya ditangkap di alun-alun kota oleh orang-orang dari sarang judi. Dewaku. Apoteker memandangi titik hitam dan sangat terkejut ketika dia bergumam, sungguh kapal yang sangat besar. Legenda itu benar, benar-benar ada kapal seperti itu. Kepala desa juga kaget dan bergumam, mengapa kapal ini muncul saat ini. Mute linglung dan menatap kosong. Tuli juga linglung. Sialan, tukang daging masih terus memarahi dengan kata-kata kasar. Kinmu membuka mata langitnya dan mencoba yang terbaik untuk melihat titik hitam tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Secara bertahap, titik hitam tumbuh semakin besar. Itu sekarang sebesar piring hitam pekat dan masih menjadi lebih besar. Segera piring hitam itu menjadi tiga meter. Tidak lama kemudian, piring itu memiliki luas beberapa ar. Trem terus datang dari tanah di bawah. Kinmu merasa kakinya mati rasa saat tremor menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seolah-olah ada monster besar yang terus bergerak maju. Dia merasakan udara dan suhu naik seolah-olah itu adalah panas yang dilepaskan oleh matahari dan menghanguskan bumi. Namun, itu masih musim semi dan dua bulan lagi dari musim panas. Setelah itu, Kinmu melihat apa yang dilihat kepala desa dan yang lainnya. Sebuah kapal bergerak maju dari starsi dan semakin dekat. Itu memang kapal yang bergerak maju. Di atas kapal melayang bola hitam yang semakin besar. Ekspresi Kinmu menjadi aneh dan guncangan di hatinya berlipat beberapa kali. Setelah beberapa waktu dia menghela nafasnya yang keruh dan menggertakkan giginya, sialan. Jagal menatapnya, anak-anak tidak boleh mengatakan hal-hal yang vulgar. F. Asteris Cek, benda apa yang baru saja muncul. Kapal yang datang sangat besar. Itu adalah kapal yang dibentuk oleh gunung berapi tinggi dan megah yang memuntahkan asap tebal dan api ke awan. Petir menyala melalui asap tebal dan ada percikan api yang terus menyala di langit. Bentuk gunung itu juga sangat aneh karena tidak ada puncak gunung. Bentuk kapal juga serupa karena tidak ada bangunan di atasnya kecuali istana megah yang merupakan pemandangan yang mempesona. Meskipun diselimuti asap tebal, istana-istana masih bersinar dalam emas yang cemerlang dan sangat cantik. Ada juga rantai yang sangat tebal sehingga hanya bisa dipeluk oleh puluhan orang yang melayang di langit seperti seutas layang-layang. Semua rantai ini terikat pada bola hitam pekat yang besar itu. Sementara itu bergerak di udara, rantai bertabrakan dan mengeluarkan suara berderak. Dan ketika bola hitam pekat besar diseret, itu akan mengeluarkan gemuruh keras. Bahkan udara mengalir deras dari getaran seolah-olah bola itu sangat berat. Pada saat ini, kapal sedang melakukan perjalanan menyusuri Surging River, menyebabkan sungai besar runtuhan besar mendidih dari panas dan menjadi kering. Monster ikan dan monster sungai semuanya melompat ke darat dan melarikan diri. Ini adalah. Kinmu tertegun sejenak dan berteriak, Kapal Sun. Bab 79. Kepala desa, apoteker dan yang lainnya semua memandang ke arahnya dengan bingung. Apoteker kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Muir, apakah Anda pernah melihat kapal ini sebelumnya? Aku sudah melihatnya dari peta topografi Great Ruins. Kinmu juga goyah secara mental dan fisik. Benda humongos yang tampak seperti kapal ini seharusnya adalah kapal matahari yang dilihatnya di peta di Doom Suppression Palace. Ketika awalnya ia melihat istilah Sun Ship, ia masih bingung mengapa itu disebut Sun Ship. Namun, sekarang dia tahu. Kapal matahari adalah kapal yang menarik matahari. Dan matahari harus menjadi bola hitam yang dirantai oleh kapal matahari. Bola hitam yang luar biasa itu seharusnya menjadi matahari yang padam. Dapat diasumsikan bahwa sebelum kegelapan menyerbu reruntuhan besar, harus ada kapal matahari yang menarik matahari yang menyala-nyala dan melakukan perjalanan melintasi tanah reruntuhan besar. Kinmu bingung kata-kata, mengapa matahari yang ditarik oleh kapal matahari padam? Karena kapal matahari menarik matahari, lalu bagaimana dengan kapal bulan yang tercatat di peta? Apakah itu kapal besar yang menarik bulan? Dan juga di mana Sunwell? Bagaimana dengan bulan? Boom, boom. Saat kapal menuju ke sini, kapal yang sangat besar itu benar-benar tumbuh kaki dan setebal gunung. Kaki-kaki ini terbentuk dari batuan magmatik dan cahaya bahkan bisa dilihat dari celah-celah di antara batuan magmatik. Cahaya ini adalah magma yang seperti darah kapal matahari. Kapal besar telah tumbuh 24 kaki yang sesuai dengan 24 istilah matahari. Kakinya tampak sangat tebal tetapi setiap langkah yang dilakukan adalah jarak 2 mil. Munculnya objek besar masih sangat mengejutkan. Tuli memandangi Bisu yang memberikan tatapan penuh semangat dan memberi isyarat. Tuli menafsirkan, itu bukan matahari yang nyata dan adalah harta yang diciptakan orang-orang dari generasi itu sebelum kegelapan turun. Bisu, ku rasa kau benar. Kapal Sun yang besar semakin dekat dan lebih dekat ke border Dragon City, menyebabkan udara semakin kering. Kinmu mengangkat kepalanya namun dia hampir tidak bisa melihat puncak kapal. Kapal itu terlalu besar. Istana-istana yang mempesona jatuh ke matanya dan sepertinya terlihat normal. Namun, agar terlihat normal pada jarak yang begitu jauh, itu tidak normal. Dapat diasumsikan bahwa istana-istana ini pasti sangat besar jika dia berjalan di depannya. Seorang pria dewasa harus miniatur ketika dia berdiri di dalam. Itu tempat tinggal ras dewa. Kepala desa dengan lembut berkata, saya dengar mereka disebut Sun Herders dan dewa mereka disebut Sun Guardian. Sun Herders. Semua orang agak bingung karena kata-kata. Di desa, kepala desa adalah orang yang tinggal paling lama di Great Ruins. Dia telah berada di sini selama beberapa ratus tahun dan paling tahu. Rupanya, dia juga telah mendengar tentang kapal matahari dan mengetahui beberapa informasi tersembunyi. Aku ingin tahu apakah ada keturunan Sun Herders di dalam pesawat. Apakah masih ada Sun Guardian di dalamnya? Kepala desa bergumam. Kapal matahari melewati border Dragon City dan pergi menuju pasukan yang luar biasa dari seribu orang dan kuda-kuda dari kerajaan perdamaian abadi. Itu pemandangan yang sangat agung dan spektakuler, sedemikian rupa sehingga tentara lupa untuk maju dan menatap benda besar itu dengan bodoh. Terlalu menakutkan, terlalu mengejutkan. Gedebuk. Salah satu kaki dari Sun Sip mendarat dan gunung seperti kaki menghancurkan banyak prajurit ke dalam lumpur. Ketika kaki kapal ini terangkat sekali lagi, sebuah danau kecil tercipta dari injakan. Cepat lari untuk hidupmu. Baru sekarang seseorang bereaksi dan menjerit sebelum berlari kembali untuk melarikan diri. Para prajurit di belakang belum bereaksi karena itu orang-orang mulai meremas dan menginjak satu sama lain. Ketika orang-orang di belakang bereaksi dan ingin menyebar untuk melarikan diri, sudah terlambat. Kapal Sun yang sangat besar mengikuti jalan yang Eternal Peace Army ambil untuk bergerak menuju perbatasan Eternal Peace Empire, menghancurkan tak terhitung tentara di jalurnya. Tidak peduli berapa banyak seni surgawi atau pedang terbang dari para perwira yang mendarat di tubuhnya, mereka semua tidak dapat mengguncang kapal besar ini. Dua pasukan tentara digabung menjadi satu, oleh karena itu, ada jumlah orang yang sangat besar. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Meskipun ada praktisi seni surgawi yang terbang di udara, mereka juga ditampar oleh kaki yang terangkat oleh Sun Ship, sama seperti semudah menamparkan lalat. Kapal Sun yang besar terus bergerak maju dan menghancurkan banyak prajurit di jalurnya. Jenderal Lu mencoba yang terbaik untuk menyerang kapal Sun, tetapi itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak bisa mengguncang kapal besar sedikitpun. Di perbatasan Eternal Peace, lampu pedang terbang keluar dan menebas kapal gunung yang agung. Percikan terbang ke segala arah namun juga tidak bisa membahayakan kapal. Ketika pedang harta disimpan kembali, ekspresi para praktisi yang kuat di perbatasan berubah sangat. Pedang mereka benar-benar hangus merah panas dan mulai meleleh. Di perbatasan perdamaian abadi, beberapa ribu praktisi seni surgawi melemparkan mantra dan mengangkat badai. Ketika awan guntur mulai bergulir, ada yang tersebar oleh panas sebelum mereka bahkan mencapai kapal. Itu adalah matahari yang padam yang ditarik oleh Sun Ship, tapi tetap saja itu adalah matahari. Energi api itu terlalu kuat. Kapal itu memiliki 12 pasang kaki, oleh karena itu, ia dapat bergerak maju dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, ia telah mencapai bagian depan perbatasan. Suara berderit menembus udara saat Sun Ship perlahan berhenti. Suara gemuruh datang dari udara saat matahari hitam perlahan melayang ke depan dan hampir menyeberang ke perbatasan kekaisaran perdamaian abadi. Di perbatasan, tak terhitung tentara menatap kosong ke atas dan melihat benda besar di depan perbatasan. Perbatasan itu megah tetapi dibandingkan dengan benda besar di depan mata mereka, mereka tampak mini. Beberapa ekspresi petugas berubah pucat pasis saat mereka bergidik ketakutan, hampir tidak dapat berdiri dengan benar. Sedangkan para prajurit di perbatasan, apakah mereka praktisi seni bela diri atau praktisi seni surgawi, mereka semua takut setengah mati oleh pemandangan di depan mata mereka. Kapal matahari yang diciptakan oleh makhluk sebelum kegelapan turun sungguh luar biasa. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di atas gedung dan menatap Sun Ship. Kapal luar biasa ini memberikan tekanan ekstrim kepada semua orang dan bahkan dia berdebar ringan. Di puncak Sun Ship dan di depan istana, dia melihat sosok berdiri di sana. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari hitam. Meskipun matahari hitam ini sebesar matahari sebenarnya, itu masih cukup mengejutkan. Orang bisa membayangkan pemandangan yang spektakuler jika matahari dinyalakan kembali. Matahari ini mungkin padam, tetapi jika pasukan kerajaan damai kekal akan bertabrakan dengan objek besar ini, itu akan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Dia bisa merasakan energi surgawi yang datang dari Sun Ship. Masih ada para dewa surgawi yang masih hidup. Reruntuhan besar yang misterius tidak dapat dijalin dengan terburu-buru. Imperial Preceptor mengangkat tangannya dan memerintahkan, berikan perintahku untuk mundur dan tidak pernah menginjakan kaki di reruntuhan besar selama 50 tahun ke depan. Hati berbagai jenderal di belakangnya bergidik dan segera menurunkan perintahnya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat kepalanya dan pandangannya mendarat di istana. Dia kemudian berkata dengan lembut, kapal Sun tidak bisa melindungi reruntuhan besar selamanya. Bahkan para dewa surga akan mati. Sun Herders hanyalah ras yang menurun. 50 tahun kemudian, Kekaisaran Perdamaian Abadi Saya akan memiliki kekuatan besar untuk menyatukan reruntuhan besar, oleh karena itu, tidak bijaksana untuk melawan mereka langsung sekarang. Dia berbalik dan berjalan menuruni menara gerbang kota. Suara Gong mendesak yang digunakan untuk menghentikan pasukan terdengar dari kota. Ketika tentara di luar perbatasan mendengar Gong, seolah-olah mereka dibebaskan dari beban dan mereka semua berlari kembali ke perbatasan. Kapal Sun yang besar juga perlahan mengangkat kakinya dan mengubah arah, menginjak jalan menuju border Dragon City. Tidak lama kemudian, sisa pasukan Eternal Peace Empire kembali ke perbatasan dan Sun Ship telah mencapai batas kota naga perbatasan. Mengangkat kepalanya, sebuah kapal yang menjulang menusuk langit yang menarik matahari hitam adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan kinmu. Sun Ship terhenti dan 24 kaki perlahan membungkuk dan duduk dalam posisi sengkang. Di pilar naga, semua orang memiliki ekspresi aneh. Kapal Sun ini tidak tampak seperti kapal tetapi lebih seperti makhluk hidup dengan 24 kaki. Dengan kapal yang begitu dekat dengan border Dragon City, gelombang panas menyapu menuju kota. Bahkan tembok kota hangus merah panas seolah-olah akan meleleh. Itu harus menunggu pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi untuk mundur sepenuhnya karena tidak segera pergi. Apakah masih ada Sun Guardian di dalamnya? Kinmu bergumam. Ada, aku bisa merasakan aura dewa. Kepala desa memiliki ekspresi serius, Eternal Peace Imperial Preceptor menyuarakan kesulitan dan mundur untuk menghindari kekalahan. Itu tidak akan pernah masuk keruntuhan besar dengan tergesa-gesa selama puluhan tahun ke depan. Tukang daging, singkirkan pisau Anda atau pilar naga di sini akan dihancurkan. Tukang daging menganggupkan kepalanya dan memandang ke arah kapal Sun dengan penuh semangat, kami sudah mempersiapkan lama untuk pertempuran ini namun pengajar perdamaian abadi eternal ditakuti oleh Sun Guardian, membuat kami tidak bisa melawan orang tua itu. Bagaimana kalau kita naik ke kapal dan bertarung dengan dewa? Semua orang memiliki ekspresi aneh dan menggelengkan kepala. Orang gila ini pasti membuat masalah. Jika masih ada Sun Guardian di dalamnya, Jagal mungkin akan dihancurkan sampai mati ketika mencoba untuk bertarung dengan Sun Guardian hanya menggunakan bagian atas tubuhnya. Kepala desa dan yang lainnya turun ke Pilar Naga. Kinmu terus melihat ke atas, tatapannya goyah. Dia sangat ingin memanjat kapal yang luar biasa ini dan melihat apa yang ada di sana. Persis seperti apa generasi mereka untuk dapat membangun objek yang sangat besar yang bahkan bisa menarik matahari dan bergerak. Berpikir sampai di sini, haluan kapal matahari tiba-tiba miring ke bawah. Kinmu berubah tak bernyawa. Dia bisa melihat bahwa haluan kapal yang sangat besar itu hampir sebesar border Dragon City. Kapal hanya miring ke bawah seolah-olah sangat ringan dan tidak berat sama sekali. Baru sekarang dia bisa melihat pemandangan di atas kapal. Sebenarnya ada gunung dan sungai, rumput dan bunga. Ola utama yang agung berdiri tinggi dan tampak seperti tempat suci bagi makhluk abadi. Ada juga banyak pria jangkung yang sangat tinggi sehingga apoteker yang dianggap tinggi dan kokoh, tampak seperti anak kecil dibandingkan dengan mereka. Kinmu memperhitungkan tinggi badan orang-orangnya mulai dari 30 meter ke depan, tidak mau kalah jika dibandingkan dengan pekerja yang kuat dari Heavenly Devil Chult. Yang aneh adalah bahwa meskipun haluan kapal miring ke bawah, danau di kapal tetap datar dan tidak tumpah. Leontine Giokmu sangat aneh, memiliki aura surgawi dan luar biasa. Bab 80. Di jantung Sun Sip, suara yang jelas dan keras terdengar. Leontine Batu Giok di depan dada Kinmu dengan lembut melayang dan sepertinya terbang menuju kapal Sun. Hati Kinmu sedikit bergetar dan dia melihat ke arah sumber suara hanya untuk melihat raksasa-raksasa berbicara. Raksasa itu beberapa kali lebih tinggi daripada raksasa lainnya dan tampak seperti Dewa Surgawi. Kedua kakinya tenggelam ke tubuh kapal. Lebih dari separuh kakinya tersangkut di kapal dan dia semakin tenggelam ke pinggulnya. Meski begitu, tingginya masih 300 meter. Dia memiliki empat lengan dan masing-masing dari empat lengan itu meraih pilar. Setiap pilar memiliki rantai yang melilit mereka. Ini adalah rantai yang merantai ke matahari hitam di langit. Tubuhnya berkobar dengan api seperti manusia terbakar. Energi api yang menyala-nyala membuat kinmu merasa seperti sedang dibakar sambil menatapnya. Anehnya, ketika kinmu melihat fitur wajahnya, itu bukan dari seorang wanita dewasa tetapi seorang gadis kecil yang usianya bahkan lebih muda dari itu. Namun, dengan tubuh yang tinggi dan besar, bagaimana mungkin itu adalah gadis kecil? Dia tampak sangat lelah dan terengah-engah. Senior yang mengenali Leontin Batu Giok ini. Hati kinmu bergetar dan segera melepas Leontin Giok dari dadanya. Dia kemudian melihat keempat tangan raksasa wanita itu mengendur dan tubuhnya perlahan-lahan menyusut. Tidak lama kemudian, dia berubah dari raksasa yang tingginya lebih dari 300 meter menjadi seorang gadis kecil yang kepalanya lebih pendek dari kinmu. Senior. Suaranya sangat merdu dan dia tersenyum sangat bahagia. Dia terengah-engah beberapa kali sebelum melanjutkan, Aku bukan senior. Dia menghabiskan banyak upaya untuk menarik kakinya keluar dari tubuh kapal. Kapal sun ini sangat aneh. Kakinya benar-benar menyatu bersama dengan kapal dan nyala api kapal itu seperti pembuluh darah yang menembus kakinya, membutuhkan banyak upaya untuk dapat menariknya keluar. Ketika dia menarik kakinya, tempat dia berdiri mendapatkan kembali levelnya. Tempat kakinya dan kapalnya bersatu adalah dua lubang yang perlahan-lahan mengalami generasi. Gadis kecil ini mencoba berjalan tetapi kakinya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia segera menggunakan keempat tangannya untuk mematahkan jatuhnya dan bertanya, dengan malu, bisakah kamu ikut? Kinmu memandang raksasa lainnya di atas kapal sun dan hanya raksasa tua itu yang mengangguk, biarkan dia naik. Seorang raksasa mengenakan pakaian sederhana datang ke haluan kapal dan mengulurkan lengannya. Lengannya berfungsi sebagai jembatan antara pilar naga dan kapal sun. Kinmu ragu-ragu sejenak dan melangkah ke telapak tangannya, menyelangkan lengan koko ini untuk mencapai kapal sun. Di kapal, dia sedikit terkejut. Di sini jauh lebih dingin daripada yang dia duga. Dia awalnya berpikir tempat ini akan sangat panas seperti tungku, tetapi dia tidak pernah berharap di sini menjadi sangat dingin. Muir, kau kecil. Di border Dragon City, kepala desa dan yang lainnya juga merasakan ketidaknormalan di atas kapal matahari. Berbalik untuk melihat, mereka kebetulan melihat Kinmu berjalan di lengan raksasa dan naik ke kapal sun. Apoteker tidak bisa menahan senyum dari kemarahan, dia benar-benar punya nyali besar, dia bahkan berani naik ke kapal dewa. Tukang daging mengeluarkan dua pisau babi pembantaiannya dengan niat membunuh yang meluap, mereka bahkan berani mencuri anak kita, mari kita bunuh jalan kita. Kepala desa menatapnya dan berkata dengan tenang, mereka tidak punya niat buruk, biarkan Muir menjadi. Tampaknya tidak ada dewa di atas kapal itu. Kinmu berjalan ke sisi gadis kecil itu dan sun sip perlahan-lahan miring ke belakang secara horizontal. Karena dia belum berjalan untuk waktu yang lama, kaki gadis kecil itu tidak nyaman untuk bergerak dan itu berat baginya untuk berdiri untuk salam. Karena itu dia hanya bisa membungkuk pada Kinmu sambil duduk. Kinmu membalas salamnya dan menyerahkan liontin giyoknya ke tangannya. Gadis kecil itu dengan hati-hati memeriksanya dan merenungkannya. Bahasa aneh dan samar keluar dari mulutnya ketika dia bertanya pada raksasa tua di sampingnya. Raksasa tua itu mengungkapkan ekspresi heran dan memeriksa Kinmu, menjawab dalam bahasa yang sama yang sulit dimengerti. Bahasa dewa. Kinmu tercengang. Orang muda dan orang tua berbicara dalam bahasa dewa. Dia telah mendengar bahasa dewa sebelumnya tetapi dia tidak mengerti artinya di dalam. Karena itu dia tidak tahu apa yang mereka katakan. Keduanya mengatakan beberapa kalimat dan gadis itu mengembalikan liontin batu giyok itu kembali ke Kinmu. Kakek leluhur berkata bahwa liontin batu giyokmu bukanlah dewa, bukan iblis dan bukan Buddha. Dia telah melihat hal-hal semacam ini sebelumnya dan itu harus dari carefree village of great ruins. Desa Riang. Pikiran Kinmu bergidik, di mana desa Riang. Gadis itu kemudian bertanya kepada raksasa tua itu lagi dan raksasa tua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan beberapa bahasa samar. Gadis itu menggelengkan kepalanya, carefree village sangat misterius dan hanya akan muncul ketika kegelapan menyelimuti reruntuhan besar. Dia juga tidak tahu di mana itu. Kinmu sedikit kecewa dan ingat nama carefree village. Carefree village bisa menjadi tempat kelahirannya di mana orang tuanya berada. Tidak peduli apa yang harus dia temukan di tempat ini. Aku sangat mengesankan, kan? Gadis itu terkekeh. Kinmu bingung kata-kata dengan ekspresi aneh, kaulah yang mengemudikan kapal Sun dan menakuti pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi. Gadis itu sangat bangga pada dirinya sendiri, kamu tidak menyangka itu benar. Kinmu memang tidak mengharapkannya. Tidak hanya preceptor imperial perdamaian eternal ditakuti olehnya, bahkan kepala desa, bisu dan sisanya melompat kaget. Mereka mengira ada dewa surgawi yang sangat kuno di atas kapal Sun, itulah sebabnya eternal peace imperial preceptor berspekulasi bahwa kekuatannya bukan tandingannya dan mundur. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa gadis kecil inilah yang mengendalikan Sun Sip. Tentu saja, kapal matahari terlalu mengejutkan dan terlalu kuat, oleh karena itu mereka membuat kesalahan perhitungan. Namaku Yang Jingjing, siapa namamu? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kinmu. Kinmu ragu-ragu dan berkata, saya juga tidak tahu apakah nama saya adalah Kin atau saya dipanggil Kin. Karena kata Kin ini diliontin batu giyok saya, kepala desa memilih nama keluarga saya sebagai Kin. Artimu adalah untuk kawanan sapi. Apa arti Yang Jingjing? Itu berarti ada banyak matahari dan api. Yang Jingjing mencoba yang terbaik untuk berdiri tetapi dia tidak harus menggunakan kakinya untuk waktu yang lama, karena itu dia berjalan dengan goyah. Kinmu melihat bahwa otot-otot di kedua kakinya telah mengering dan menjadi sangat kurus. Dengan hanya kulit yang menempel di tulangnya, tidak ada ons daging. Dia sangat kurus sehingga orang tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ketika aku lahir, aku seperti matahari. Ibuku dibakar sampai mati oleh api di tubuhku, oleh karena itu, kakek patriark memberi saya nama Yang Jingjing. Ekspresi Yang Jingjing berubah kusam, ketika saya tumbuh dewasa, kakek patriark berkata bahwa saya memiliki garis keturunan Sun Guardian di tubuh saya. Kekuatan Sun Guardian sangat kuat dan memungkinkan saya diakui oleh kapal matahari, mengendalikan matahari. Kapal untuk melakukan perjalanan Great Ruins. Hanya ada saya di ras saya yang bisa mengendalikan kapal ini, oleh karena itu, saya telah menjadi pelindung matahari generasi ini. Dia kemudian tersenyum bahagia lagi, kamu adalah anak laki-laki yang menggembalakan sapi dan aku adalah gadis yang menggembalakan matahari. Ketika aku menyatu bersama dengan kapal matahari, kekuatanku sangat kuat, seperti dewa surgawi. Itulah sebabnya aku bisa menakuti orang-orang jahat. Apakah saya membuat Anda takut sekarang? Kinmu tersenyum, kamu melakukannya. Yang Jingjing menundukkan kepalanya, maaf, aku terlalu lelah sekarang, oleh karena itu, aku berhenti di sini untuk istirahat dan membuatmu takut. Kinmu tertegun dan tersenyum, tidak apa-apa. Mengapa kakimu sangat kurus? Kakek berkata bahwa matahari klan kawanan matahari kita telah padam. Karena itu ketika aku mengendalikan kapal matahari, kapal matahari menyerap kekuatanku, membuatku lebih kurus dan lebih kurus. Yang Jingjing melanjutkan, ketika kekuatanku habis, aku akan menjadi seperti Sun Guardian sebelumnya, menyatu bersama dengan kapal ini. Begitulah ayahku meninggal. Jika matahari akan dapat menyalakan kembali, Sun Sip akan menyerap kekuatan dari matahari dan bahkan memelihara Sun Guardian, membuatku sangat kuat. Hati Kinmu goyah, dia memandang matahari hitam di langit dan bergumam, harus menyalakan matahari. Siapa yang bisa melakukannya? Mungkin hanya dewa surgawi sejati yang bisa melakukannya. Mengapa Anda harus menjaga di sini dan menjadi pelindung matahari? Karena itu adalah tugas kita, Sun Herders. Sun Guardian adalah seorang pendeta. Dahulu kala, aku tidak tahu berapa lama. Lagi pula, sejak dulu, kami Sun Herders ditunjuk sebagai Sun Guardian untuk menjaga kapal Sun dan melindungi reruntuhan besar. Tugas ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun siapa yang menunjuk kita sebagai Sun Guardian, aku juga tidak tahu. Mungkin kakek Patriark mungkin tahu. Yang Jingjing sangat ceria dan sepertinya dia tidak punya teman bermain. Dia duduk dan mengobrol tanpa henti dengan Kin Mu, berbicara tentang semua hal menarik yang telah dia lihat bersama dengan perjalanannya. Kin Mu melihat sekeliling, klan kawanan Sun semuanya raksasa dan ada anak laki-laki dan perempuan yang bisa bermain bersama dengan Yan Jingjing. Namun, mereka semua sangat memuja Yan Jingjing dan tidak berani maju. Selain itu, orang-orang ini juga sangat tinggi dan kokoh. Mereka jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Yan Jingjing. Yan Jingjing tampak lebih seperti beda dari mereka. Kin Mu menduga bahwa mungkin Yan Jingjing memiliki garis keturunan manusia. Namun, bisa jadi itu karena kekuatannya diserap oleh kapal matahari. Oleh karena itu, tubuhnya menjadi lebih kecil. Yang aneh adalah ketika Yan Jingjing menyatu dengan kapal Sun, ia malah menjadi tinggi dan kokoh secara abnormal, seperti seorang Dewi Surgawi yang menakjubkan, yang berarti bahwa tebakannya mungkin tidak akurat. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa klan Sun Herr tidak secara alami besar. Itu karena mereka harus tinggal di Sun Sip di mana ada energi surgawi yang mengalir di udara. Ketika Sun Herders of Sun Herr klan mengkonsumsi makanan, mereka tanpa sadar akan mengkonsumsi energi surgawi ini, sehingga tubuh mereka menjadi tinggi dan kokoh secara tidak normal. Itu karena kekuatan Yan Jingjing diserap oleh Sun Sip, oleh karena itu kekuatan yang dia konsumsi tidak cukup untuk menutupi kekuatan yang diserap. Karena itu dia tidak menjadi tinggi dan kokoh seperti anggota klannya yang lain. Ketika dia menyatu dengan Sun Sip, kekuatan Sun Sip dan miliknya akan bergabung bersama, itulah sebabnya dia bisa menjadi sama mengesankannya seperti Dewa Surgawi. Di masa depan, jika aku memiliki kemampuan, aku akan membantumu menyalakan matahari dan membebaskanmu. Kin Mu menyatakan, sangat. Mata Yan Jingjing berbinar cerah dan bersemangat berkata, aku akan menunggu hari ini datang. Lalu aku akan bisa berjalan dan menjadi seperti orang lain. Kin Mu menganggup dengan berat dan tersenyum, aku pasti akan menemukan cara untuk menyalakan matahari ini. Pada saat ini, Patriar Kraksasa datang dan berkata, Sun Guardian, pasukan kerajaan kekal abadi telah sepenuhnya mundur. Yan Jingjing berdiri dengan susah payah dan melambaikan tangan ke Kin Mu dengan senyum manis, aku harus pergi juga. Aku akan pergi dari Starsi dan keluar dari Sun Well, jika kamu ingin menemukan aku, kamu bisa datang ke Sun Baik. Kin Mu menganggup dan gadis itu berjalan terhuyum-huyum kembali ke pilar. Ketika tangannya menyentuh pilar, tubuhnya dengan cepat mengembang dan kakinya tenggelam ke dalam kapal Sun, menyatu bersama dengannya. Tangannya meraih ketiga pilar lainnya dan tubuhnya mulai menyala dengan nyala api, membuatnya tak bisa didekati. Patriar Kraksasa datang dan mengirim Kin Mu kembali ke haluan kapal. Sun Herder yang tua dan berambut abu-abu memiliki nada kesedihan yang mendalam dalam suaranya ketika dia berkata dengan lembut, The Sun Guardian tidak memiliki banyak tahun untuk hidup. Hati Kin Mu bergetar dan mengangkat kepalanya untuk melihat yang lebih tua. Dia kemudian menatap Raksasa itu dalam nyala api dan Yan Jing Jing tersenyum padanya. Jika kamu seorang tamu dari Care Free Village, kamu mungkin punya cara untuk menyalakan kembali matahari. Lagi pula, Patriar Kraksasa itu ragu-ragu sejenak dan tidak melanjutkan kata-katanya. Dia bukannya mengirim Kin Mu turun kapal dan artefak yang tak terbayangkan ini diciptakan oleh para dewa mulai perlahan-lahan berdiri dan berjalan menuju starsi. Saat matahari terbenam, sinar matahari yang cenderung bersinar ke kapal kuno yang secara bertahap bergerak jauh. Kegelapan di bawah sinar matahari juga berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan segera, kapal matahari tidak bisa terlihat lagi. Matahari hitam juga menjadi titik hitam yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat lagi.